Mau Uji menatap kaget pada Tin Ju yang menghilang dan genangan darah di tanah. Dia tidak merasakan kegembiraan apapun atas kematian Ju Fe Yang, hanya perasaan bahaya yang kuat. Ju Fe Yang seharusnya baru saja naik level untuk menjadi penyuling pil bumi tingkat 4. Penyuling pil bumi tingkat 4 adalah sosok yang sangat berkuasa di Kekaisaran Xing Han. Di sekte pedang tanpa bentuk, dia adalah salah satu yang terbaik. Tapi di sini, dia dengan mudah dibunuh seperti semut. Kalau dia pergi mengemis pada Nenek Linglong, dan kalau dia membuat Neneknya tidak senang dengan kata-katanya, apakah dia akan dibunuh begitu saja? Mau Uji tidak takut pada orang-orang yang mencoba membunuhnya, tetapi ia takut bahwa ia tidak akan mampu membalas orang-orang yang ingin membunuhnya. Kekuatan, dia membutuhkan kekuatan. Di tengah kerumunan yang jauh, kepala sekte Formless Bloodsack, Gu Ran, melihat Ju Fe Yang terbunuh dengan satu pukulan. Mulutnya berkedut beberapa kali, tetapi dia hanya bisa menerima hasil ini. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan sedikitpun penyesalan. Kalau saja dia mendengarkan Yan Kianyin dan mengizinkan Mau Uji ikut serta dalam kompetisi pil lima elemen, sekte pedang tak berwujud mungkin akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tapi sekarang, mereka tidak hanya kehilangan Ju Fe Yang, yang telah mereka rawat dengan susah payah, mereka bahkan menyinggung Mau Uji, seorang pembuat pil dengan masa depan cerah. Untungnya, Yan Kianyin juga lolos babak kedua, yang membuatnya merasa sedikit lebih terhibur. Plaza menjadi tenang. Tidak ada yang meragukan kematian Ju Fe Yang. Ju Fe Yang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berani mempertanyakan kompetisi pil lima elemen. Tidak banyak orang seperti Mau Uji, yang merasakan bahaya yang mendalam. Semua orang merasa itu hal yang wajar. Siapa yang menyinggung martabat orang kuat tentu akan dibunuh. Terlebih lagi, Ju Fe Yang menyinggung kompetisi pil lima elemen dan istana pencari surga. Bahkan jika dia terbunuh seratus kali, itu tidak akan mengejutkan. Satu-satunya orang yang membuat orang iri adalah penyuling pil 632. Seorang penyuling pil mortal tingkat tiga tahap pembukaan saluran benar-benar berhasil masuk sepuluh besar di babak ketiga. Banyak orang sudah mencoba mencari tahu pihak mana yang diwakili oleh pil refiner 632, dan bersiap untuk bertukar tempat. Kematian Ju Fe Yang hanyalah masalah kecil di sini. Ahli pil Mingning melanjutkan, putaran ketiga kompetisi ini adalah pemurnian pil. Semoga semua pembuat pil berdiri di depan tungku pilmu dan memilih pil yang ingin kamu buat. Tempat kompetisi telah dibersihkan, dan seratus lima puluh tungku pil ditempatkan di sana. Mau Uji berdiri di depan pil furnace 632. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Yan Kianyin tidak jauh di sebelah kirinya. Melihat tatapan Mau Uji, Yan Kianyin tersenyum, murid junior, saudaramu, hasilmu di dua putaran pertama tidak buruk. Untuk putaran ketiga, kamu hanya perlu memilih pil mortal tier 3 biasa. Pasalnya, seratus besar merupakan hasil kumulatif dari tiga putaran. Terima kasih banyak, saudari magang senior Yan, Mau Uji buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sekarang, setelah tingkat kultivasi dan kemauan spiritual Mau Uji telah meningkat, Mau Uji merasa bahwa ia bahkan bisa membuat pil spiritual bumi tingkat 4. Akan tetapi, ketika dia mengetahui bahwa dia berada di peringkat 10 besar di dua ronde pertama dan poinnya dapat ditingkatkan, dia menyerah untuk meramu pil spiritual bumi tingkat 4. Dia tidak perlu mengejar peringkat yang bagus. Selama dia bisa masuk seratus besar atau lebih, itu sudah cukup. Setelah menunggu semua pembuat pil berdiri dengan benar, suara ahli pil Ming Ning terdengar, ada lebih dari 10 nama pil yang berbeda dalam tungku pil di depan semua pembuat pil. Bolehkah saya mengundang semua orang untuk membuka tungku pil dan pilih satu pil, lalu laporkan namamu kepadaku untuk formula pil dan ramuan spiritual. Moji membuka tungku pilnya sama seperti pembuat pil lainnya. Di dalam tungku pil, memang ada selembar kertas dengan lebih dari 10 nama pil tertulis di atasnya. Saat mengambil kertas itu, ia melihat ada tulisan, pil mortal tingkat 4, pil yuan bumi, pil evolusi, pil pelindung jiwa duniawi, pil api tanpa pemikiran, pil pembersih iblis. Dari 5 pil spiritual bumi tingkat 4, jika Moji memiliki keyakinan untuk meramu pil spiritual bumi tingkat 4, dia pasti akan memilih pil pelindung jiwa bumi. Meskipun tidak ada penjelasan mengenai penggunaan pil itu, dari nama pil itu, Moji secara kasar dapat menebak bahwa pil itu digunakan untuk memulihkan kemauan spiritual. Dia memiliki pil penguatan jiwa, tetapi pil itu hanya dapat meningkatkan kemauan spiritual, dan tidak terlalu efektif dalam memulihkan kemauan spiritual. Jika dia memiliki pil pelindung jiwa duniawi, maka saat kemauan spiritualnya habis, dia dapat terus menggunakannya. Ini akan sangat bermanfaat untuk pertarungan dan ramuan pilnya. Namun, Moji tidak berani mengambil risiko ini. Apa yang dia inginkan adalah sebuah penempatan untuk memasuki wilayah terpencil 5 elemen, dan ini melibatkan nyawa Yan-R. Jika dia tidak memilih pil ini, maka dia tidak akan bisa melihat formula pilnya. Moji mengalihkan pandangannya ke formula pil tingkat 3, pil melampaui kematian, pil void soliter, pil akumulasi roh, pil tanpa fase, pil tempering tulang, pil pemulihan wajah. Tunggu, pil pemulihan wajah, apakah ini pil yang digunakan untuk memulihkan penampilan seseorang? Jika dia punya pil ini, dia bisa menyembuhkan bekas luka di wajah Yan-R. Jadi dia memilih pil pemulihan wajah. Meskipun pil ini tidak berguna untuk budidaya Moji, Moji tidak ragu untuk memilih pil pemulihan wajah. Moji menekan sebuah tombol di samping tunggu pil, dan seorang murid pelayan dengan cepat datang ke sisinya, Tuan pembuat pil, bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah memilih pil yang ingin Anda buat? Moji menganggupkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah pil pemulihan wajah dan berkata, ini adalah pil pemulihan wajah tingkat 3. Baiklah, mohon tunggu sebentar, Tuan pembuat pil. Murid pelayan itu menanggapi dan dengan cepat membawa setumpuk tanaman herbal dan formula pil kepada Moji. Melihat para pembuat pil lainnya masih memilih pil mereka, Moji tidak terburu-buru meramu pil. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia tidak ingin ketahuan melanggar aturan. Setelah setengah waktu dupa, bel yang keras dan jelas berbunyi dari altar bundar. Ahli pil Mingning juga berdiri, sekarang setelah semua pembuat pil telah memilih pil mereka, dan mengumpulkan formula pil dan ramuan mereka, putaran ketiga kompetisi pil akan dimulai. Kompetisi akan berlangsung selama 2 jam, dan hadiahnya adalah 100 poin. Setelah pengumuman ahli pil Mingning, semua pembuat pil mulai menggunakan batu api merah. Semua orang tahu bahwa meramu pil di sini dan di ruang pil mereka sendiri, meskipun mereka meramu pil yang sama, akan jauh lebih sulit. Pertama, tidak ada api tanah di sini, dan apinya berasal dari batu api merah. Kedua, tungku pil di sini bukanlah tungku yang biasa digunakan, dan tidak akan terbiasa menggunakannya. Ketiga, ada banyak gangguan di sini. Tidak perlu membicarakan lingkungan sekitar, bahkan jika seorang pemurni pil gagal, itu akan menjadi gangguan besar. Mouji membuka formula pilnya, dan langsung tertegun. Ramuan spiritual pertama dalam formula pil adalah Golden Rockfin, dan dari segi kualitas, itu memang ramuan spiritual tingkat 3. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman asli, Mouji tidak asing dengan Golden Rockfin. Tanaman ini sangat kuat, dan sama sekali tidak kalah dengan Iron Core Body Fruit. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu adalah ramuan spiritual tingkat 3, sedangkan yang lainnya adalah ramuan spiritual tingkat 4. Mouji menatap tangannya tanpa daya. Tangannya yang terluka belum pulih sepenuhnya dari pemurnian buah bodi inti besi, dan sekarang dia harus menghadapi ramuan yang merepotkan. Jika bukan karena kemajuan dalam budi daya dan kemauan spiritualnya, dia akan gagal hanya dengan ramuan yang satu ini. Untungnya, kultivasinya dan kemauan spiritualnya telah maju. Meski agak sulit, dia seharusnya bisa meramu pil pemulihan wajah dalam waktu 2 jam. Pada titik ini, Mouji tidak berminat untuk peduli dengan ramuan pil orang lain. Dia buru-buru membersihkan tungku pil, dan mulai memurnikan Golden Rockfin. Kultivasinya dan tekad spiritualnya telah maju, dan Mouji memutuskan bahwa jika dia tidak mampu memurnikan Golden Rockfin dalam waktu sesingkat mungkin, dia akan menggunakan metode penggorengan tangan. Apapun yang terjadi, ia harus meramu pil pemulihan wajah. Kalau saja dia tidak dapat meramu pil di ronde ketiga, tidak peduli seberapa bagus hasilnya di dua ronde pertama, dia tetap akan tersingkir. Di bawah pengaruh energi unsur Mouji, suhu batu api merah dengan cepat memenuhi tungku pil. Mouji memasukkan tangannya ke dalam tungku pil. Dia tidak menggoreng ramuan itu, tetapi menggunakan teknik pil yang tersembunyi di dalam segel tangannya untuk memurnikan Golden Rockfin. Alasan mengapa dia memasukkan tangannya ke dalam tungku pil adalah karena dia takut seseorang akan mengetahui teknik pilnya. Apa yang tidak disangka Mouji adalah bahwa ia dapat dengan mudah mengendalikan Golden Rockfin dengan teknik pilnya, dan Golden Rockfin meleleh dan hancur di bawah kemauannya. Rasa gembira meluap dalam hatinya, ia pun tak perlu lagi menggunakan tangannya untuk menggoreng ramuan itu. Mouji tidak menyangka akan ada perbedaan sebesar itu dalam tingkat kultifasinya, melainkan dalam kemauan spiritualnya. Tidak, itu tidak benar. Mouji segera menyadari bahwa perbedaan besar ini bukan disebabkan oleh kemajuan dalam tingkat kultifasinya, namun karena kemajuan dalam kemauan spiritualnya. Dengan kemauan spiritualnya yang kuat, bahkan dengan api dari batu api merah, dia dapat dengan mudah mengendalikan Golden Rockfin. Kemauan spiritual memang suatu hal yang baik. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Mouji dengan cepat memurnikan Golden Rockfin. Ramuan spiritual yang lain dikirim ke tungku pil oleh Mouji, dan dengan bantuan kemauan spiritualnya yang kuat, ramuan spiritual di tungku pil dimurnikan dengan cepat. Setelah waktu dupa, Mouji menepuk tungku pil, dan setumpuk ampas dikirim keluar. Setelah pemurnian ramuan spiritual, langkah selanjutnya yaitu menggabungkan saripati obat, memisahkan pil, dan memadatkan pil bahkan lebih mudah bagi Mouji. Satu jam berlalu, dan Mouji sudah mulai mengumpulkan pil-pil itu. Kali ini, dia tidak terus menggunakan teknik penahan pil, tetapi menggunakan segel tangannya untuk mengumpulkan pil. Dua belas pil hijau muda disimpan oleh Mouji, dan mendarat di vas batu giok di sampingnya. Mouji memadamkan api di tungku pil, dan menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Kali ini, dia yang pertama finish, dan bukan yang terakhir. Ada kurang dari sepuluh penyuling pil seperti dia, dan kebanyakan dari mereka masih memurnikan pil. Terdengar suara-suara tak henti-hentinya dari saripati obat yang terbakar, dan suara-suara pil yang gagal dipadatkan dapat terdengar. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Mouji, karena ia percaya bahwa poin-poin dari tiga putaran ini setidaknya akan memungkinkannya untuk memperoleh peringkat. Adapun peringkatnya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Orang pertama yang diperhatikan Mouji adalah Yan Kianyin. Bagaimanapun, dia paling akrab dengan Yan Kianyin. Pada saat ini, Yan Kianyin tidak dalam kondisi baik, dan ekspresinya serius. Peng, sebuah ledakan terdengar, dan Mouji, yang tidak jauh dari Yan Kianyin, dapat dengan jelas merasakannya. Yan Kianyin telah gagal, Mouji menghela nafas, dan melihat ekspresi kecewa Yan Kianyin. Mouji masih memiliki keraguan di hatinya. Menurut pemahamannya tentang dao pil Yan Kianyin, bahkan jika dia menggunakan batu api merah untuk membuat pil spiritual bumi tingkat 4, Yan Kianyin seharusnya tidak gagal. Kecuali dia memilih pil yang sangat sulit dibuat. Seolah merasakan tatapan Mouji, Yan Kianyin juga menoleh. Mouji memberi isyarat padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Selama dia bisa mendapatkan peringkat tambahan, dia akan memberikannya padanya. Yan Kianyin mengangguk, dan mulai membersihkan tungku pil yang gagal dia buat. Mouji melihat Zhang Ding lagi. Saat ini, Zhang Ding telah selesai meramu pil, dan berdiri dengan tenang di depan tungku pil. Sepertinya pil yang ia racik tidak buruk. 132. Dang-dang-dang. Setengah jam kemudian, tiga lonceng terdengar jelas. Sudah waktunya untuk meramu pil. Beberapa penyuling pil yang hendak meramu pil mereka terganggu oleh bunyi lonceng. Pil-pil di tungku pil meledak dan berubah menjadi tumpukan sampah. 10 murid pelayan sudah mulai mengumpulkan vas batu giok. Setiap kali seorang murid pelayan mengumpulkan vas batu giok, dia akan meletakkan tanda di samping tungku pil dengan nama pil yang sedang dibuat tertulis di atasnya. Pil Mouji juga diambil. Tanda di samping tungku pilnya berbunyi, pil pemulihan wajah. Mouji melihat sekeliling dan menyadari bahwa dari seratus lebih pembuat pil yang hadir, dialah satu-satunya yang memilih pil pemulihan wajah. Sebagian besar pembuat pil memilih pil bumi tingkat 4, sementara sebagian kecil memilih pil fana tingkat 3. Pada dasarnya, mereka memilih paseles pil dan bond tempering pil. Mouji menduga bahwa kedua pil mortal tingkat 3 ini pasti sangat berharga, jika tidak, tidak akan banyak orang yang memilihnya. Beberapa pembuat pil yang melihat Mouji memilih pil pemulihan wajah tidak bisa berkata-kata. Dalam dunia kultivasi, pil pemulihan wajah bisa dikatakan sebagai salah satu pil yang paling tidak berharga. Jika itu adalah pil pemulihan wajah, mungkin lebih banyak orang akan memilihnya. Namun, pil pemulihan wajah tidak hanya tidak berguna, tetapi juga tidak mudah untuk dibuat. Hanya Yan Kianyin yang tahu bahwa motif Mouji memilih pil pemulihan wajah pastilah untuk Yan R. Segera, semua vas giok pembuat pil dikumpulkan dan ditempatkan di meja evaluasi untuk 5 pembuat pil. Kelima pembuat pil membuka vas giok dan bergantian memeriksa mutu dan kualitas pil. Setelah 1 jam penuh, ahli pil Ming Ning akhirnya berdiri. Semua orang tahu bahwa putaran evaluasi ketiga sudah keluar. Suara master pil Ming Ning terdengar jelas dan cerah. Setelah 3 putaran kompetisi yang ketat, kompetisi pil 5 elemen telah berakhir. 100 pembuat pil teratas telah keluar. Sekarang saya akan mengumumkan peringkatnya. Setiap penyuling pil yang saya umumkan, silakan undang mereka ke atas panggung untuk menerima hadiah dan token untuk memasuki 5 elemen desolate domain. 10 besar kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen akan menerima hadiah, namun pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan hadiahnya karena mereka semua fokus pada peringkat. Dibandingkan dengan memasuki wilayah terpencil 5 elemen, hadiah itu bukanlah apa-apa. Juara pertama, ahli pil 37, 261 poin. Juara kedua, ahli pil 9, 257 poin. Juara ketiga, ahli pil 2, 256 poin. Juara keempat, ahli pil 113, ahli pil Ming Ning melaporkan 10 ahli penyuling pil sekaligus sebelum berhenti. Mau uji tidak keberatan jika nomor 632 tidak dilaporkan. Ini sesuai dengan harapannya. Meskipun dia telah meramu setumpuk pil pemulihan wajah tingkat 3 dengan sempurna, perbedaan nilai antara pil mortal tingkat 3 dan pil bumi tingkat 4 terlalu besar. Poinnya untuk pil putaran ketiga pasti akan turun cukup banyak. Melihat bahwa Zhang Ding adalah orang pertama yang menerima hadiah dari ahli pil Ming Ning, mau uji tahu bahwa orang ini adalah nomor 37. Selamat atas perolehan juara pertama dalam kompetisi pil ini. Selamat datang di pagoda pil istana pencari surga milikku, kata ahli pil Ming Ning sambil tersenyum hangat. Pemandangan ini menyebabkan sebagian besar orang di alun-alun merasa iri. Banyak orang ingin memasuki wilayah terpencil lima elemen karena mereka ingin menemukan benda spiritual kelas atas yang dibutuhkan istana mencari surga. Selain itu, mau uji bahkan belum memasuki domen lima elemen terpencil, namun ia telah menerima undangan pribadi dari pembuat pil bumi tingkat 6 dari istana Heavens Eking. Siapa yang tidak menginginkan kehormatan seperti itu? Mau uji berpikir dalam hati, orang ini benar-benar mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Dia tidak hanya menerima hadiah besar dan sejumlah penempatan untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen, dia bahkan menerima undangan dari istana Heavens Eking. Terima kasih banyak, senior Ming Ning. Istana mencari surga selalu menjadi tempat yang dikagumi oleh junior ini. Dapat memasuki istana mencari surga adalah suatu kehormatan bagi junior ini, Zhang Ding menerima hadiahnya dengan pantas dan meninggalkan altar bundar. Awalnya, mau uji berpikir bahwa tempat pertama adalah Mu Ying, tapi ia tidak mengira itu adalah Zhang Ding. Yang membuat mau uji semakin terkejut adalah bahwa Mu Ying tidak hanya tidak berada di posisi pertama, dia juga tidak berada di posisi kedua. Juara kedua, nomor 9, juga laki-laki. Pria ini memiliki rambut kuning. Nomor 9 tidak banyak bicara, seolah-olah dia bukan orang yang banyak bicara. Setelah menerima hadiahnya, dia hanya mengucapkan terima kasih kepada ahli Pil Ming Ning atas undangannya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Tempat ketiga, nomor 2, akhirnya giliran Mu Ying. Meskipun mau uji tidak tahu dari ekspresi Mu Ying, dia bisa menebak bahwa Mu Ying sedang tidak enak badan. Sebagai putra surga yang sombong, dan pembuat Pil nomor 1 yang diakui publik oleh generasi muda, sudah memalukan bahwa dia tidak mendapatkan tempat pertama. Bukan saja dia tidak mendapat tempat pertama, dia bahkan tidak mendapat tempat kedua. Ini bukan saja merupakan kehilangan muka baginya, tetapi juga kehilangan muka bagi pagoda Pil Istana Pencari Surga. Nama-nama pemenang terus diumumkan, dan kelompok demi kelompok penyuling Pil Muda menerima hadiah mereka dari Altar Bundar. Ketika sudah mendekati posisi kelima puluh, mau uji mulai khawatir. Secara logika, ini seharusnya gilirannya. Kecuali jika Master Pil Ming Ning mengatakan bahwa dia berada di peringkat 10 besar di dua ronde pertama. Seolah-olah dia merasakan kekhawatiran mau uji, dia mendengar suara menyenangkan dari ahli Pil Ming Ning. Peringkat kelima puluh, nomor 632, 201 poin. Mau uji hampir secara refleks bergegas keluar dari tempat duduknya. Dia akhirnya memperoleh tempat, dan itu adalah tempat kelima puluh. Ini berarti dia memiliki lima puluh satu penempatan untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Tidak peduli apa, dia tidak akan bisa menggunakan semua penempatannya. Selamat magang junior, saudaramu. Jangan terlalu bersemangat saat naik ke panggung, suara ucapan selamat yang kianyin datang dari samping. Mau uji akhirnya menenangkan diri dari kegembiraannya, dan buru-buru berkata, Terima kasih, saudari magang senior Yan. Kamu tidak perlu khawatir, aku punya penempatan sebanyak yang kamu mau. Memiliki terlalu banyak penempatan tidak ada gunanya bagi mau uji, dan dia tidak keberatan memberikannya kepada yan kianyin, yang telah membantunya sebelumnya. Haha, dari kejauhan, Zen Sao Ke melambaikan tinjunya ke udara. Setidaknya dia tidak salah menilai. Bukan saja dia tidak salah menghakimi, dia bahkan menuai panen yang berlimpah. Dia memiliki beberapa pemahaman mengenai mau uji, dan dia tahu bahwa mau uji bukanlah orang yang tidak berperasaan. Dia yakin bahwa mau uji bisa memberinya sebagian dari penempatan itu, dan dengan penempatan ini, dia akan bisa menggaet lebih banyak tetua dari rumah pil sembilan bulan. Kaka, bukankah ini normal? Dengan kemampuan hebat uji dalam memurnikan pil, akan aneh jika dia tidak mendapat tempat. Kau benar-benar membuat keributan yang tidak penting, gerutu Zen Sao Ru yang berada di samping dengan tidak senang. Zen Sao Ke yang jarang mengumpat tak kuasa menahan diri untuk berkata, apa yang kamu tahu? Tepat saat Zen Sao Ru hendak berbicara, master rumah kedua berjalan mendekat sambil tersenyum, Sao Ke, Sao Ru, kalian berdua di sini. Kali ini, Sao Ke, Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk rumah pil sembilan bulan kami. Nomor 632 itu lumayanlah. Oh ya, setelah upacara penghargaan, kami akan mengadakan upacara penyambutan untuknya. Zen Sao Ru sangat marah, tetapi Zen Sao Ke menghentikan Zen Sao Ru untuk berbicara, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kata-kata master rumah kedua salah. Wu Ji mendapatkan tempat tidak ada hubungannya dengan rumah pil sembilan bulan kita. Aku berjanji kepadanya bahwa tempat untuk memasuki domain terpencil lima elemen akan dikendalikan olehnya, dan tidak akan ada hubungannya dengan rumah pil sembilan bulan kita. Wajah kepala rumah kedua berubah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Itu masih merupakan penempatan untuk rumah pil sembilan bulan kami. Zen Sao Ru dengan marah menunjuk ke arah master rumah kedua, wanita, kau bohong. Tempat itu jelas milik kakak laki-lakiku. Aku secara pribadi mendengarmu mengatakan bahwa bahkan jika kakak laki-lakiku mendapatkan tempat itu, itu tidak akan ada hubungannya dengan rumah pil sembilan bulan. Sekarang kau menarik kembali kata-katamu, mulutmu bau. Wajah tuan rumah kedua merosot, dan nadanya berubah dingin ketika dia berkata, Sao Ke, Sao Ru kurang didikan sejak muda, tapi berbicara kepada orang yang lebih tua dengan cara seperti itu, bukankah itu terlalu berlebihan? Zen Sao Ke mengepalkan tangannya, ketua keluarga kedua, saudaraku memang selalu keras kepala. Aku harap ketua keluarga kedua bisa memaafkannya. Kepala rumah kedua melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja, mari kita bahas tentang tempat untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Zen Sao Ke berkata dengan acuh tak acuh, kepala keluarga Cheng, saya sudah mengatakan bahwa penempatan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah mengatakan itu, Zen Sao Ke mengangkat tangannya untuk menghentikan master rumah kedua berbicara, dan melanjutkan, tidak perlu dikatakan bahwa penempatan itu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika memang ada, aku adalah master rumah muda dari rumah pil sembilan bulan. Jika ada sesuatu, saya tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain. Nada bicara Zen Sao Ke menjadi lebih tegas dengan kalimat terakhirnya. Kepala rumah kedua terkejut, dia tidak menyangka Zen Sao Ke tiba-tiba menjadi begitu keras kepala. Saat dia bereaksi, Zen Sao Ke sudah pergi bersama Zen Saoru. Pada saat ini, dia ingat bahwa dia hanyalah tuan rumah kedua. Pemilik sebenarnya dari rumah pil sembilan bulan adalah tuan rumah agung. Sebelum dia menjadi ketua rumah besar, Zen Sao Ke adalah penerus sebenarnya dari rumah pil sembilan bulan. Sikap pantang menyerah Zen Sao Ke saat ini adalah karena dengan penempatannya di wilayah terpencil lima elemen, dia pasti mampu menarik sekelompok orang untuk membantunya. Pada saat yang sama, tetua berjanggut hitam di samping kuwan, air menghela nafas, tekat pemuda ini benar-benar kuat. Dia benar-benar berhasil berjuang masuk ke dalam lima puluh besar sebagai penyuling pil mortal tingkat tiga tahap pembukaan saluran. Kalau saja akar spiritualnya tidak rendah, maka masa depannya akan cerah. Kuwan, air tidak menjawab, dia tahu apa yang akan dikatakan gurunya selanjutnya. Memang benar, setelah tetua berjanggut hitam itu menghela nafas, dia melanjutkan, kuwan, air, tidak peduli apa, kamu harus membuatnya datang. Lagipula, lebih baik datang lebih awal daripada datang terlambat. Jika tempatnya sudah ditentukan sendiri, maka saat ini, tempatnya akan diambil oleh orang lain. Jika Anda terlambat, dia tidak akan dapat membantu Anda meskipun dia menginginkannya. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk orang lain, akan mudah baginya untuk memberikan tempat kepada orang lain. Ya, tuan, kata Kuwan, air lembut. Dia tidak ingin melakukan ini, tapi dia tahu dia tidak punya pilihan. Ketika hasil kompetisi keluar, peringkat kuil surgawi tidak bagus. Bahkan sampai saat ini, mereka belum dilaporkan. Kemungkinan besar mereka bahkan tidak masuk dalam delapan puluh besar. Jika memang begitu, akan sangat sulit baginya untuk mendapat tempat. Selamat, Anda telah memperoleh tempat kelima puluh dalam kompetisi Pil 5 Elemen. Siapa nama Anda? Ahli Pil Mingning meletakkan tas sutra emas dengan 51 gelang di dalamnya ke tangan Mo Uji dan bertanya dengan hangat. Terima kasih, Senior Mingning. Nama Juniorku adalah Mo Uji, Mo Uji dengan gembira menerima tas sutra emas itu. Ini berarti dia telah berhasil dalam langkah pertamanya. Mo Uji, lumayan, lumayan. Saya lihat kamu sudah tidak muda lagi, kenapa kamu baru di tahap pembukaan saluran? Mungkinkah akar spiritualmu tidak bagus? Ahli Pil Mingning menganggupkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan lain. Hati Mo Uji dipenuhi rasa syukur. Ia naik ke atas panggung bersama sembilan orang lainnya, tetapi ahli Pil Mingning hanya mengajukan begitu banyak pertanyaan kepadanya. Jelas, ia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ya, Junior hanya memiliki akar spiritual tingkat rendah. Aku cukup beruntung bisa mengembangkan teknik penempaan tubuh kedagingan tipe petir, itulah sebabnya aku memiliki kesempatan untuk berdiri di sini, jawab Mo Uji dengan hormat. Jejak kekecewaan melintas di mata ahli Pil Mingning. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa tangan Mo Uji tidak terbakar, dan bahkan mampu memelihara bunga dewa sejati yang bertipe petir. Jadi Mo Uji telah melunakan tubuh kedagingannya dengan esensi petir. Baiklah, jangan menyerah pada mimpimu. Kamu bisa turun dulu. Ahli Pil Mingning awalnya ingin menjadikan Mo Uji sebagai muridnya, tetapi setelah mengetahui tentang akar spiritual Mo Uji, dia mengurungkan niat tersebut. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang dalam memurnikan pil, akar spiritual tingkat rendah tidak ada gunanya. 133. Saat Mo Uji berjalan menuruni altar bundar, dia sudah membuka tas sutra emas di tangannya. Ada total 51 gelang biok di dalamnya. Ini adalah kunci untuk memasuki wilayah terpencil 5 elemen. Setiap cincin biok mewakili kuota untuk memasuki wilayah terpencil 5 elemen. Di atas panggung, ahli Pil Mingning masih mengumumkan nama-nama pemenang. Bagi Mo Uji, ini tidak lagi penting. Setelah satu jam berikutnya, ahli Pil Mingning akhirnya selesai melaporkan 100 nama teratas kompetisi pil 5 elemen. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan semua gelang untuk memasuki wilayah terpencil 5 elemen. Plaza wilayah terpencil 5 elemen mulai menjadi gaduh saat kerumunan mulai bergerak. Beberapa sekte dan kekuatan yang memperoleh penempatan bahkan lebih hidup. Ahli Pil Mingning meninggikan suaranya, semuanya, diamlah. Meskipun semua orang sudah tidak sabar untuk mendapatkan penempatan untuk wilayah terpencil 5 elemen, kata-kata ahli Pil Mingning sangat berpengaruh. Kerumunan yang berisik itu menjadi tenang dalam waktu singkat. Beberapa orang menahan kegelisahan di hati mereka dan mendengarkan kata-kata terakhir dari Master Pil Mingning. Kompetisi Pil tahun ini telah berakhir dengan sempurna. Selamat kepada semua pemurni Pil dan sekte yang telah memperoleh peringkat. Tiga hari kemudian, susunan untuk memasuki wilayah terpencil 5 elemen akan dibuka. Setiap orang yang memasuki wilayah terpencil 5 elemen harus menggunakan gelang. Semua kultifator yang memasuki domain terpencil 5 elemen tidak boleh berusia lebih dari 50 tahun. Durasi uji coba di 5 Elements Desolate Domain adalah tiga bulan. Semua ramuan spiritual yang diperoleh di 5 Elements Desolate Domain menjadi milik pemenang. Tiga bulan kemudian, mereka yang memasuki wilayah terpencil 5 elemen akan keluar dengan sendirinya. Mereka yang tidak keluar harus menanggung akibatnya. Setelah Master Pil Mingning mengumumkan berakhirnya kompetisi Pil, seluruh alun-alun menjadi kacau balau. Kerumunan menjadi kacau, tanpa ada ketertiban. Mouji masih bingung. Jika seseorang tidak keluar selama tiga bulan, bukankah dia akan bisa memanen lebih banyak tanaman spiritual? Zen Sao Ke dan Zen Sauru sudah bergegas ke sisi Mouji. Mouji, selamat. Haha, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Ayo, kita kembali dan bicara. Mouji buru-buru berkata pada Yan Kianyin, kakak seperguruan Yan, aku akan menunggumu di rumah Pil 9 bulan. Ada terlalu banyak orang di sini, jadi tidak nyaman baginya untuk memberikan gelang itu kepada Yan Kianyin. Saat Mouji menyelesaikan kalimatnya, dia didorong ke samping oleh kerumunan. Dia buru-buru mengikuti Zen Sao Ke dan keluar dari kerumunan. Panen yang melimpah, Tuan Muda Zen. Saya tidak membutuhkan banyak gelang untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Berapa banyak yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Setelah kembali ke rumah Pil 9 bulan, Mouji dengan senang hati meletakkan tas sutra emas itu di atas meja. Bahkan dia sendiri tidak menyangka akan mendapat rangking sebaik itu. Zen Sao Ke berdiri dan membungkuk pada Mouji, Mouji, aku hanya butuh 20 penempatan. Kamu telah banyak membantuku kali ini, jadi aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ini adalah barang-barang yang bisa ditukar dengan jatahmu. Meskipun tidak banyak, kita berteman. Sambil berbicara, Zen Sao Ke mengeluarkan sebuah tas kain kecil dan mendorongnya di depan Mouji. Dia benar-benar berterima kasih kepada Mouji. Dengan 20 penempatan dari Mouji ini, dia pasti bisa melangkah ke master rumah kedua. Di pavilion Pil, tetua atau alkemis mana yang tidak memiliki beberapa junior. Mouji buru-buru menolak, Sao Ke, kamu membantuku saat aku dalam kesulitan, dan kamu juga orang yang memberiku kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi Pil. Bagaimana aku bisa menerima barang-barangmu? Meskipun Zen Sao Ke meminjam kekuatannya, dia tidak menggunakan cara curang. Sebaliknya, dia secara terbuka mencari persahabatan dengan Mouji. Mouji mengubah cara dia menyapa Zen Sao Ke, yang berarti dia mengakui Zen Sao Ke sebagai teman. Mendengar Mouji mengubah caranya menyapa Zen Sao Ke, Zen Sao Ke bahkan lebih gembira. Dia tersenyum dan menangkis tangan Mouji, Mouji, kamu benar-benar membutuhkan benda ini. Lihatlah dan kamu akan tahu. Mouji tiba-tiba teringat sesuatu. Ia buru-buru meraih tas kain kecil di tangannya. Ia menemukan bahwa lubang tas kain itu sepertinya terhalang oleh beberapa rune yang rumit. Sungguh hal yang familiar. Hanya dalam beberapa saat, Mouji mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya dengan penuh semangat, Sao Ke, mungkinkah ini? Zen Sao Ke menganggup, Benar, ini tas penyimpanan. Tas penyimpanan ini memiliki kapasitas terbesar yang bisa saya dapatkan. Ada juga beberapa batu roh di dalamnya untuk budidaya Anda. Bagaimana cara menggunakannya? Mouji meraih tas penyimpanan dan bertanya dengan cemas. Dia bisa saja melepaskan hal-hal lain, tetapi dia jelas tidak bisa melepaskan tas penyimpanan. Terlalu banyak barang yang harus dibawanya. Hanya peralatan penyulingan obat saja sudah merepotkan. Kamu bisa menggunakan kemauanmu untuk mengontrol tas penyimpanan dengan paksa. Kamu bisa menggunakan kemauanmu untuk mengeluarkan atau memasukkan barang. Jika keinginan Anda tidak cukup kuat saat ini, Anda dapat menggunakannya setelah Anda maju ke tahap pembangunan roh. Anda juga dapat menyempurnakan tas penyimpanan ini sehingga hanya memungkinkan Anda menggunakan keinginan Anda untuk mengintip ke dalam. Sebelum Zen Sao Ke bisa menyelesaikan kalimatnya, kehendak spiritual Mouji telah memindai isi tas penyimpanan. Tumpukan batu roh sebening kristal, semuanya bermutusuan. Selain itu, ada juga beberapa batu api berwarna oranya. Mouji pernah menggunakan batu api oranya sebelumnya, jadi dia tahu bahwa batu api oranya memiliki mutu lebih tinggi daripada batu api merah. Yang paling mengejutkan Mouji adalah ada tungku pil yang dibuat dengan sangat indah di sudut tas penyimpanan. Bahkan setelah memasukkan semua barang ini ke dalam, tas penyimpanannya masih memiliki ruang hampir 2 meter kubik. Sao Ke, ini terlalu berharga. Meskipun Mouji tahu bahwa ada hal-hal yang ia butuhkan, ia tetap merasa bahwa itu terlalu berharga. Bagaimanapun, slot partisipasinya diberikan oleh Zen Sao Ke. Mouji, kamu bisa melihat benda-benda di dalamnya dengan begitu mudahnya. Zen Sao Ke bertanya dengan heran. Dia segera mengerti, itu benar. Kamu adalah pembuat pil, jadi kemauanmu secara alami lebih kuat daripada yang lain. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa membuat pil mortal tingkat 3. Namun, Mouji, meskipun benda-benda ini berharga, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun di dalam wilayah terpencil 5 elemen. Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya katakan bahwa 20 gelang Anda dapat dengan mudah ditukar dengan barang-barang ini. Pada titik ini, Zen Sao Ke merendahkan suaranya dan berkata, Mouji, jangan berpikir bahwa domain terpencil 5 elemen hanya memiliki bunga dewa sejati. Kenyataannya, bunga dewa sejati dianggap sebagai benda biasa di wilayah terpencil 5 elemen. Masih banyak lagi harta berharga di dalamnya, dan bahkan ada banyak tempat tinggal para ahli yang abadi. Selama Anda bisa menemukannya, itu sama dengan menemukan harta karun sekte besar. Mendengar perkataan Zen Sao Ke, Mouji tidak menolak lagi. dan memberikannya kepada Zen Sao Ke, Sao Ke, ambillah ini. Saya hanya berharap Anda dapat membantu saya dalam satu hal. Jika ada yang bisa menemukan kristal penempa jiwa tak terukur di wilayah terpencil 5 elemen, tolong bantu aku mengawasinya. Mouji, tenang saja. Bahkan jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan mengawasinya. Setelah kamu memasuki wilayah terpencil 5 elemen, jika kamu bertemu Sauru, tolong jaga dia. Anda tahu, Sauru adalah orang yang berpikiran satu arah, dan tidak pandai berpura-pura. Mengenai gelang ini, saya tidak akan berdiri dalam upacara bersama Anda. Zen Sao Ke menyimpan 25 gelang itu. Karena Mouji memperlakukannya sebagai seorang teman, kesopanan apapun hanya berarti kepura-puran. Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu, Sao Ke, kamu tidak mau masuk. Zen Sao Ke menggelengkan kepalanya, saya harus memenangkan hati semua tetua di rumah pil. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk memasuki rumah pil 9 bulan. Juga, kamu tidak perlu khawatir tentang nona Yan, er dan teman-temanmu. Dengan adanya aku, semuanya akan baik-baik saja. Mouji hanya khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Yan, er setelah ia memasuki domain 5 elemen terpencil. Sekarang setelah mendengar kata-kata Zen Sao Ke, dia langsung merasa lega dan bergegas mengucapkan terima kasih kepada Zen Sao Ke. Tinggalkan urusanmu dulu. Ku rasa kau akan sangat sibuk sebentar lagi. Jangan menjual gelang-gelang itu dengan harga murah. Setiap gelang itu sangat berharga. Oh ya, jangan menjualnya kepada master rumah kedua. Zen Sao Ke takut Mouji tidak mengetahui nilai gelang itu dan menjualnya dengan harga murah. Aku tahu. Mouji mengangguk. Bahkan jika Zen Sao Ke tidak mengingatkannya, dia tidak akan menjual gelang itu kepada wanita dari rumah pil 9 bulan itu. Oh ya, Sao Ke, aku mendengar dari ahli pil Ming Ning bahwa kau akan keluar setelah 3 bulan. Jika kamu tidak keluar, bukankah kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak harta karun? Zen Sao Ke tersenyum tipis, kamu terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen diadakan setiap 3 tahun sekali, dan saat ini adalah karena selama 3 bulan ini, wilayah terpencil 5 elemen dianggap relatif aman. Binatang iblis berskala besar akan memasuki kedalaman wilayah terpencil 5 elemen. Pada saat yang sama, kabut racun di wilayah terpencil 5 elemen akan menghilang. Jika seseorang tidak keluar setelah 3 bulan, pada dasarnya mereka akan mati. Domain terpencil 5 elemen masih memiliki kabut beracun. Mouji bertanya dengan kaget. Tepat saat Zen Sao Ke hendak berbicara, pengurus yang berdiri di pintu berseru, Tuan Muda, beberapa tetua dan pembuat pil dari rumah pil ingin bertemu dengan Anda. Zen Sao Ke bergegas berdiri, Wuji, aku akan memberimu buku pegangan jika waktunya tiba. Ada yang harus kulakukan dulu. Dengan itu, Zen Sao Ke bergegas keluar. Baginya, ini adalah momen yang paling krusial. Saat Zen Sao Ke pergi, sebelum Mouji bisa mengeluarkan tas penyimpanannya untuk belajar, Fei Bingzu datang untuk melaporkan, Saudara magang senior Mo, saudara magang senior yang ada di sini. Mouji bergegas berdiri, aku akan pergi menjemputnya. Suara Yan Kianyin terdengar dari pintu, adik magang Mo, aku di sini. Mouji bergegas mengundang Yan Kianyin masuk, lalu menuangkan secangkir teh untuknya, kakak senior Yan, silakan duduk. Mouji benar-benar merasa sayang sekali Yan Kianyin tidak masuk dalam seratus besar. Dia merasa bahwa dengan kemampuan Yan Kianyin, bahkan jika dia tidak masuk sepuluh besar, dia setidaknya akan masuk dua puluh besar. Terima kasih. Yan Kianyin duduk, dan berkata dengan nada meminta maaf, murid junior, saudaramu, jika bukan karena keberuntunganmu, aku akan melukaimu. Mouji melambaikan tangannya, yang lalu biarlah berlalu. Yan Kianyin tidak mengecewakannya, sebaliknya, dia telah banyak membantunya. Mouji adalah orang yang bernostalgia, dan terhadap orang-orang yang membantunya, dia tidak akan bersikap perhitungan. Yan Kianyin memang egois, tapi kenyataannya, siapa yang tidak egois? Dia dan Yan Kianyin tidak memiliki hubungan yang baik, dan tindakan Yan Kianyin ini sudah merupakan tindakan yang sangat baik. Prinsip Mouji adalah tidak meminta terlalu banyak dari orang lain, dan terhadap mereka yang meminta terlalu banyak, ia biasanya akan menjaga jarak dengan hormat. Orang seperti ini enak diajak berinteraksi, tapi tidak cocok dijadikan teman. Kakak magang senior Yan, aku masih punya banyak penempatan di sini, katakan saja padaku berapa banyak yang kamu inginkan. Mouji langsung mengubah topik pembicaraan. Yan Kianyin tidak langsung menjawab, tetapi mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya kepada Mouji, adik seperguruanmu, saya rasa ini yang kamu butuhkan. 134. Mouji membuka kertas itu dengan curiga. Ketika dia melihat isi di kertas itu, dia segera mengangkat kepalanya dan bertanya, formula pil Eartli Soul Protecting Pil. Kakak magang senior Yan, kamu memilih ini saat kamu meramu pil. Mouji akhirnya mengerti mengapa Yan Kianyin gagal. Dia pernah meramu pil penguat roh sebelumnya, dan itu adalah pil mortal tingkat 3 yang lebih sulit untuk diramu. Pil pelindung jiwa bumi adalah pil bumi tingkat 4, jadi secara alami pil ini jauh lebih sulit dibuat. Selain itu, itu adalah batu api merah bermutu rendah, dan batas waktunya adalah 2 jam. Dapat dimengerti bahwa Yan Kianyin gagal memperbaikinya. Saudari magang senior Yan, dengan hasil yang kamu peroleh, jika kamu memilih pil bumi jengjang 4 biasa, kamu pasti akan mendapat tempat, Mouji bertanya dengan ragu. Dia membutuhkan pil pelindung jiwa duniawi, tetapi itu tidak berarti Yan Kianyin membutuhkannya. Yan Kianyin tersenyum, saya hanya mengambil risiko. Jika saya berhasil, saya mungkin bisa masuk 10 besar. Jika saya gagal, bukankah Anda berjanji memberi saya tempat? Saya rasa Anda memerlukan formula pil ini. Terima kasih, Saudari magang senior Yan. Saya akan menerima formula pil ini. Beritahu saya berapa banyak penempatan yang Anda butuhkan, saya punya banyak. Satu-satunya pertanyaan saya adalah, mengapa Saudari magang senior Yan mengatakan bahwa Anda memerlukan formula pil ini? Mouji bertanya. Yan Kianyin tersenyum lagi, orang lain mungkin tidak mengetahui tingkat kultivasi Anda, tetapi mereka pasti akan berpikir bahwa Anda berada di lingkaran besar tahap pembukaan saluran, atau bahkan setengah langkah ke tahap pembangunan roh. Saya tahu betul bahwa Anda paling banyak berada pada tahap pembukaan saluran level 4. Bagi seorang kultivator tahap pembukaan saluran level 4, untuk mengekstrak buah bodi inti besi, atau bahkan meramu pil fana tingkat 3, akan mustahil melakukannya hanya dengan level kultivasi seseorang. Terlebih lagi, Anda bukanlah seorang pembuat pil yang berpengalaman, jadi satu-satunya kemungkinan adalah Anda memupuk kemauan spiritual. Dengan tingkat kultivasi Anda, meskipun Anda memupuk kemauan spiritual, masih sulit bagi Anda untuk meramu pil. Saya tahu bahwa Anda pasti tidak akan memilih formula pil ini untuk yaner, jadi sebaiknya saya membantu Anda. Jantung mauji berdebar kencang. Dia benar-benar berhasil dengan tekad spiritualnya. Sama seperti apa yang dikatakan Yan Kianyin, orang lain pasti akan mengira kalau dia sudah berada di tahap pembukaan saluran lingkaran besar, atau setengah langkah ke tahap pembentukan roh. Yan Kianyin tahu tingkat kultivasinya. Saat itu, dia hanya berada di tahap pembukaan saluran level 3. Menurut pemahaman Yan Kianyin, dengan akar spiritualnya yang buruk, dia secara alami tidak akan bisa maju dengan cepat. Tahap pembukaan saluran level 4 adalah batasnya. Justru karena Yan Kianyin berpikir bahwa dia hanya berada di tahap pembukaan saluran level 4, dia menyimpulkan bahwa dia memupuk kemauan spiritual. Dia tidak menyangka Yan Kianyin akan berhasil karena keberuntungan. Dia benar-benar mengembangkan kekuatan tekad spiritual. Namun, budidayanya tidak lagi berada di tahap pembukaan saluran level 4, melainkan tahap pembukaan saluran level 8. Mau Uji berdiri dan membungkuk, saya tidak mengolah teknik kultivasi kehendak spiritual, tetapi saya memperoleh kekuatan kehendak spiritual secara kebetulan. Kakak senior Yan, tolong bantu aku menyembunyikannya. Mau Uji benar-benar tidak memiliki metode kultivasi kemauan spiritual apapun. Dia memiliki pil penguat roh, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya dengan mudah. Yan Kianyin tersenyum. Apakah aku belum cukup membantumu bersembunyi? Jadi Anda tidak perlu khawatir. Simpanlah formula pil ini. Sebelumnya, aku meremehkanmu. Sekarang, aku yakin kau bisa menjadi penyuling pil bumi tingkat 4. Sedangkan untuk gelang 5 elements desolate domain, aku hanya butuh 3 saja. Aku butuh 1 untuk diriku sendiri, dan 2 lainnya adalah hutangku pada kepala sektegu. Setelah wilayah terpencil 5 elemen ini, aku akan meninggalkan sekte pedang tak berwujud, jadi aku harus membalas budi padanya. Mau Uji tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan 4 gelang dan memberikannya kepada Yan Kianyin. Terima kasih banyak kakak senior Yan, kamu telah membantuku sekali lagi. Ini gelang tambahan, tolong bantu saya memberikannya kepada Qin Chen. Tingkat budi daya Qin Xiangyu terlalu rendah, jadi Mau Uji tidak memberinya gelang. Adapun gelang itu, itu semua karena Qin Xiangyu. Dia berhutang budi pada Qin Xiangyu, dan bantuan ini diminta oleh Qin Xiangyu. Bahkan jika Qin Chen memiliki dendam padanya, dia masih harus membalas budi ini. Jangan khawatir, aku pasti akan membawakannya untukmu. Yan Kianyin tidak bersikap sopan. Dari sudut pandang tertentu, dia memang memilih pil pelindung jiwa bumi untuk membantu Mau Uji. Ini juga karena janji yang dia buat pada Mau Uji. Pada akhirnya, dia tidak memenuhinya, dan merasa sedikit bersalah. Kakak magang senior Mo, ada seorang teman lama di luar yang ingin bertemu denganmu. Fei Bingsu, yang berada di depan pintu, berkata, Yan Kianyin berdiri, kamu punya gelang, jadi itu pasti sangat populer 2 hari ini. Ingat, gelang ini sangat berharga, jadi jangan diberikan begitu saja dengan harga murah. Aku berangkat dulu, mungkin kita akan bertemu lagi di wilayah terpencil 5 elemen. Mau Uji mengirim Yan Kianyin ke pintu, dan dia tahu siapa teman lamanya. Ku Wan R. Kembali ke kapal, Ku Wan R. membantunya sekali. Setelah itu, di kota Chang Luo, Ku Wan R. membantunya sekali. Dia percaya bahwa dengan harga diri Ku Wan R, jika itu adalah sesuatu yang biasa, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Sekarang Ku Wan R datang mencarinya, itu berarti memasuki wilayah terpencil 5 elemen sangatlah penting baginya. Mau Uji memberi salam kepada kakak magang seniorku, memberi salam kepada senior, silakan masuk. Mau Uji mengenali Ku Wan R, tetapi tidak mengenali lelaki tua berjanggut hitam di sampingnya. Karena lelaki tua berjanggut hitam ini datang bersama Ku Wan R, dia pastilah seseorang yang dekat dengan Ku Wan R. Ahli pilmu, ini adalah tuanku. Mengganggumu saat ini, sungguh, Ku Wan R sangat malu, dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, di matanya, dia dan Mau Uji berasal dari dua dunia yang berbeda. Kedua dunia ini secara alami adalah dunia yang terpisah dari manusia dan makhluk abadi. Bantuannya pada Mau Uji adalah sesuatu yang benar dan pantas, sama seperti bagaimana makhluk abadi memberikan embun kepada manusia. Namun kini, dia yang mengira dirinya berada di jalan keabadian, harus datang ke jalan manusia. Akan aneh jika dia tidak malu. Orang tua berjanggut hitam itu tertawa secara alami, ahli pilmu, saya adalah tetua kuil surgawi ke-16, Zan Yuanji. Saya juga Master Wan R. Saya berharap ahli pilmu tidak tersinggung atas kunjungan saya yang tidak diundang. Mau Uji buru-buru berkata, saudari magang seniorku telah banyak membantuku. Suatu kehormatan bagiku bisa datang ke sini. Silakan duduk. Tatapan Zan Yuanji tertuju pada Ku Wan R, namun mata Ku Wan R melihat sekeliling, tidak bertemu dengan tatapan tuannya. Tak berdaya, Zan Yuanji hanya bisa berkata, ahli pilmu masih sangat muda, tetapi kendo pilmu sudah sangat tinggi. Masa depanmu tidak terbatas. Mau Uji terkeke, senior terlalu memujiku. Aku dibatasi oleh bakatku, dan keinginan untuk berkembang lebih jauh-jauh lebih sulit daripada yang lain. Kau benar-benar berada di tahap pembukaan saluran. Ku Wan R akhirnya menarik kembali pandangannya dan menatap Mau Uji. Mau Uji mengangguk, menghela nafas, dan berkata, aku memang berada di tahap pembukaan saluran. Untuk bisa mencapai apa yang kumiliki saat ini, aku telah berusaha keras, dan mempertaruhkan nyawaku berkali-kali untuk mencapai tahap ini. Mau Uji tidak sedang berbasa-basi. Jika dia ingin maju dalam kultivasi, dia perlu membuka meridian baru. Baginya, membuka meridian baru sangatlah sulit. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia mempertaruhkan nyawanya, karena memang seringkali ia hampir terbunuh oleh petir. Tatapan mata Zan Yuanji menyapu tubuh Mau Uji dan dia mendesah dalam hati. Karena begitu dekat dengan Mau Uji, dia akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Akar spiritual Mau Uji memang biasa-biasa saja. Tidak ada spiritualitas di sekelilingnya, dan hanya orang manusia biasa. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki akar spiritual petir. Sayang sekali. Awalnya, dia masih menduga bahwa Mau Uji memiliki akar spiritual petir yang bermutasi. Jika Mau Uji benar-benar memiliki akar spiritual petir yang bermutasi, dan merupakan seorang pembuat pil yang luar biasa, maka dia bermaksud untuk mengikat Ku Wan Er dan Mau Uji bersama. Karena Mau Uji memiliki akar manusia biasa, maka wajar saja jika dia tidak layak bagi Ku Wan Er. Alasan mengapa ia merasa kasihan adalah karena bakat kultivasi Mau Uji terbuang sia-sia. Melihat Ku Wan Er tidak berbicara, Zan Yuanji hanya bisa berkata, Ahli pil Mo, Wan, Er dan aku ada di sini. Tidak ada arti lain. Zan Yuanji berencana bertanya tentang gelang Mau Uji, lalu segera pergi. Mau Uji sudah tahu mengapa Ku Wan Er ada di sini. Dia bahkan tidak menunggu hingga Zan Yuanji selesai berbicara, dan mengambil inisiatif untuk memberikan sebuah gelang kepada Ku Wan Er, saudari magang seniorku, keberuntunganku bagus, dan aku berhasil mendapatkan tempat. Gelang ini untuk senior saudari magangku. Terima kasih banyak, Ahli pil Mo. Berapa harga batu roh gelang ini? Aku akan memberikannya kepadamu, Ku Wan Er bergegas menerima gelang itu. Dia tidak tahu bagaimana cara berbicara, tapi Mau Uji bahkan tidak membutuhkannya untuk mengatakan apapun. Mau Uji tersenyum tipis, Kakak magang seniorku, kamu telah membantuku beberapa kali, dan kamu tidak meminta apapun dariku. Itu hanya sebuah gelang, dan aku ingin batu roh saudari magang seniorku. Bukankah aku terlalu sombong? Mendengar kata-kata Mau Uji, Ku Wan Er tidak bisa mengungkit soal batu roh. Dia berdiri dengan nada meminta maaf dan berterima kasih pada Mau Uji. Zanyuan Ji tahu orang seperti apa muridnya, dia pasti akan sangat malu untuk terus tinggal di sini. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu mulus, jadi dia langsung berdiri dan berkata, Ahli pil Mo, Wan Er dan aku sebenarnya ada di sini karena gelang ini. Karena ahli pil Mo tidak bersedia menerima batu roh, maka jika ahli pil Mo mengalami kesulitan di kemudian hari, Anda dapat langsung mencari saya di kuil surgawi. Karena itu masalahnya, kami tidak akan mengganggu ahli pil Mo lebih jauh lagi. Setelah mengirim Zanyuan Ji dan Ku Wan Er pergi, Mau Uji menggelengkan kepalanya. Jika Zanyuan Ji itu benar-benar ingin membantunya, dia tidak akan mengucapkan kata-kata kosong. Paling tidak, dia akan memberi Mau Uji beberapa bukti identitasnya, sehingga Mau Uji bisa dengan mudah menemukannya di masa depan. Mau Uji tidak keberatan, karena dia tidak pernah bermaksud mencari Zanyuan Ji untuk meminta bantuannya. Tuan, Anda mengatakan bahwa ahli pil Mo akan mencari Anda di masa depan, tetapi mengapa Anda tidak meninggalkan token Anda? Setelah meninggalkan rumah pil sembilan bulan, Ku Wan Er kembali tenang. Zanyuan Ji menghelan nafas dan berkata, akan spiritualnya seharusnya bermutu rendah, dan seharusnya merupakan yang terendah dari mutu yang terendah. Alasan mengapa dia mampu berkultivasi hingga tahap pembukaan saluran tingkat lanjut pastilah karena suatu kesempatan. Namun, sejauh itulah yang dia bisa, jadi dia pasti tidak akan mencari kuil surgawi di masa depan. Lalu kenapa kamu, Ku Wan Er memandang tuannya dengan bingung? Zanyuan Ji berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya melakukan bantuan kosong. Jika dia benar-benar menemukan kuil surgawi di masa depan, apa salahnya saya membantunya sekali? Meskipun bakat orang ini buruk, dia masih tahu satu atau dua hal tentang cara kerja dunia. Tidakkah kau lihat bahwa sebelum aku membuka mulutku, dia sudah mengeluarkan gelang itu untukmu? Dia hanyalah seorang pembuat pil biasa yang tidak memiliki banyak peluang untuk maju, tetapi dia membantu Jiyue untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan bahkan mendapatkan satu atau dua gelang miliknya sendiri. Ini menunjukkan bahwa dia mempunyai tingkat kemampuan tertentu, dan secara alami memahami apa yang saya katakan. Alasan dia mengeluarkan gelang itu adalah untuk membalas bantuanmu. Setelah ini, kita seimbang. Yang tidak diketahui Zanyuan Ji adalah bahwa Mou Ji tidak hanya memiliki dua gelang miliknya sendiri, tetapi semuanya berada di bawah kendalinya. Kalau saja dia tahu, dia pasti tidak akan terburu-buru pergi. Tetapi bantuan yang kuberikan padanya, dan bantuan yang dia berikan padaku, berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Ku Wan, R masih agak setia. Zanyuan Ji tertawa, itu hanya pendapatmu, tidak perlu memikirkan hal-hal tidak berguna ini. Sekalipun kita sudah dapat gelang, kita tetap harus berjuang merebutnya dari pihak sekte. Kali ini, Kuil Surgawi memperoleh posisi ke-84, dan tujuh belas gelang dibagikan. 135. Akhirnya, suasana menjadi sunyi. Mou Ji mengeluarkan tas penyimpanannya sekali lagi. Dia sudah lama menginginkan tas penyimpanan, dan sekarang keinginannya akhirnya terwujud. Adapun cara memperbaiki tas penyimpanan, dia tidak punya waktu untuk bertanya pada Zen Sao Ke, jadi dia hanya bisa mencoba mencari tahu sendiri. Zen Sao Ke mengatakan bahwa hanya mereka yang berada di tahap spirit building yang bisa memperbaiki tas penyimpanan itu, tetapi Mou Ji merasa itu berbeda. Ini karena dia sudah memiliki kekuatan kemauan spiritual ketika dia berada di tahap pembukaan saluran. Kehendak spiritual Mou Ji meresap ke dalam tas penyimpanan, dan meskipun ia belum pernah memurnikannya sebelumnya, saat keinginan spiritualnya menyentuh tas penyimpanan, ia menemukan sebuah bekas. Mou Ji bahkan tidak memikirkannya, dan segera mulai memperbaiki jejak ini. Hanya dalam waktu setengah jam, jejak ini telah sepenuhnya menjadi jejak milik Mou Ji. Pada saat ini, Mou Ji dapat dengan jelas merasakan bahwa tas penyimpanan ini adalah milik pribadinya. Jika keinginan spiritual seseorang meresap ke dalamnya, dia akan dapat mendeteksinya. Pada saat yang sama, Mou Ji juga mengerti mengapa Zen Sao Kei berkata untuk menggunakan kemauannya untuk mengendalikan tas penyimpanan. Ini adalah metode kikuk yang digunakan oleh para kultifator tingkat rendah. Ada kemauan yang kuat dan lemah, dan para pembudidaya yang lebih kuat hampir tidak bisa menggunakan kemauan mereka untuk mengendalikan barang-barang di dalam tas penyimpanan. Kultifator yang lebih lemah perlu meminjam energi unsur untuk menggunakan tas penyimpanan. Dan untuk harta karun spasial seperti tas penyimpanan, menggunakan energi unsur untuk mengendalikannya dalam jangka waktu lama akan mengurangi umur seseorang. Setelah mencapai tahap membangun roh, meskipun seseorang belum mengembangkan kemauan spiritual, seseorang masih dapat menggunakannya untuk memurnikan tas penyimpanan. Setelah tas penyimpanan disempurnakan, akan lebih mudah lagi untuk mengontrol barang-barang di dalamnya. Mou Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, kemauan spiritual benar-benar merupakan hal yang baik. Tanpa kemauan spiritual, dia tidak akan bisa menjadi pembuat pilfana tingkat 3, dia juga tidak akan bisa memurnikan buah bodi inti besi. Demikian pula, dia tidak akan bisa menggunakan tas penyimpanan secara normal. Setelah menyimpan tas penyimpanan dengan benar, Mou Ji mengeluarkan tas sutra emas yang berisi gelang untuk memasuki domain 5 elemen terpencil. Dari 51 gelang, Zen Sao Ke mengambil 25, Yan Kianyin mengambil 4, Ku Wan, R mengambil 1, dan dia menyimpan 1 untuk dirinya sendiri. Masih ada 20 gelang tersisa. Mou Ji telah berpartisipasi dalam kompetisi pil 5 elemen domain terpencil, dan melihat keinginan banyak orang terhadap gelang tersebut. Setidaknya ada ratusan ribu orang di sini, dan masih ada aliran orang yang tak ada habisnya yang bergegas datang. Dan domain terpencil 5 elemen hanya membagikan beberapa ribu gelang saja, itu jelas tidak cukup. 20 gelang di tangannya jelas merupakan suatu keberuntungan. Mengenai cara mengubah gelang ini menjadi apa yang ia butuhkan, Mou Ji memutuskan untuk mendengarkan pendapat Zen Sao Ke. Lagipula, pihak lain telah berbisnis di sini selama bertahun-tahun dan memiliki lebih banyak pengalaman daripadanya. Kakak magang senior Mo, Tuan Muda Asrama membawa seseorang dan bertanya apakah kamu ada waktu luang. Tepat saat Mou Ji hendak mencari Zen Sao Ke, Fei Bingzu datang melaporkan bahwa Zen Sao Ke telah tiba. Bingzu, kamu telah bekerja keras. Pergilah beristirahat dulu, aku akan bicara dengan Sao Ke. Mou Ji menduga bahwa Zen Sao Ke juga datang ke sini untuk mengambil gelang itu. Fei Bingzu terkeke, namun tetap berbicara dengan semangat tinggi, saya tidak lelah sama sekali. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menikmati kejayaan seperti itu. Master Pavilion Muda memberiku buku panduan keterampilan mortal yang berharga. Mulai sekarang, membangun jiwa akan menjadi tujuan tertinggiku. Mou Ji terkeke, kau terlalu tidak berambisi. Jangan khawatir, ketika aku keluar dari wilayah terpencil lima elemen, tujuan kita akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Mou Ji tahu bahwa Zen Sao Ke memberi Fei Bingzu teknik mortal tingkat berharga karena dia. Mou Ji tahu bahwa Zen Sao Ke memberi Fei Bingzu buku panduan keterampilan fana kelas berharga karena dia. Orang seperti ini, yang tidak selalu berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain, layak untuk berteman. Aku percaya kamu. Fei Bingzu menganggupkan kepalanya dengan tegas dan berdiri di satu sisi. Sekarang, dia semakin yakin bahwa Mou Ji bukanlah orang biasa. Selama dia mengikuti di belakang saudara magang senior Mo, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Berapa banyak orang yang bisa masuk seratus teratas kompetisi pil lima elemen? Tidak, harusnya dikatakan berapa banyak sekte yang bisa masuk seratus besar kompetisi pil lima elemen. Terlebih lagi, saudara magang senior Mo berada di peringkat lima puluh teratas. Setengah tahun yang lalu, dia masih seorang pejalan kaki yang mendiskusikan kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen dengan banyak murid pelayan. Sekarang, dia berdiri di alun-alun kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen. Jika tingkat kultifasinya sedikit lebih tinggi, dia bisa memasuki domain terpencil lima elemen kapan saja. Kita harus tahu bahwa bahkan murid kelas kuasi surga tidak akan bisa mendapatkan slot seperti itu dengan mudah. Tapi dia hanya perlu menyapa saudara magang senior Mo. Sayangnya, tingkat kultifasinya terlalu rendah. Memasuki five elements desolate domain sama saja dengan mencari kematian. Wuji, apakah aku mengganggumu? Wajah Zen Sao Ke penuh dengan senyuman. Ia baru berpisah dari Mo Wuji selama satu jam, tetapi Mo Wuji dapat mengetahui dari wajahnya bahwa suasana hatinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hasil Zen Sao Ke mungkin cukup bagus dalam satu jam ini. Tidak, aku baru saja bersiap untuk keluar. Mo Wuji awalnya mengatakan bahwa ia akan mencari Zen Sao Ke, tetapi setelah melihat orang-orang di samping Zen Sao Ke, ia segera mengubah kata-katanya. Dari pengalamannya, dia tahu bahwa orang-orang di sekitar Zen Sao Ke memiliki kecerdikan dan kompetensi seorang manajer profesional. Alasan mengapa Zen Sao Ke membawa orang ini untuk menemuinya kemungkinan besar karena gelang five elements desolate domain. Kalau sudah menyangkut penjualan gelang, akan lebih baik bila orang lain yang mendatangi dia daripada dia sendiri. Wuji, biar aku yang memperkenalkan. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas rumah dagang nomor satu di lima kerajaan besar kita, rumah satu dao, di wilayah terpencil lima elemen, di Akon Lupeng. Zen Sao Ke menunjuk ke pria parubaya di sampingnya. Tanpa menunggu Wuji untuk berbicara, pria parubaya itu sudah mengepalkan tinjunya, ahli pilmu, aku sudah lama iri padamu. Meskipun Anda bukan nomor satu di tahap kompetisi pil lima elemen, dan Anda bahkan tidak masuk sepuluh besar, Anda meninggalkan kesan terdalam pada saya. Namaku Lupeng, ku harap ahli pilmu tidak keberatan dengan kunjunganku yang tiba-tiba. Lupeng bertubuh sedang, selain cerdas dan cakep, dia juga memiliki wajah yang sama. Kata-kata seorang pedagang memang menyegarkan. Mauji tersenyum dan berkata, saya sangat senang bertemu dengan Dekan Lu. Saya hanya beruntung. Sao Ke, di Akon Lu, silakan duduk. Setelah mereka bertiga duduk, Lupeng tersenyum dan mengambil inisiatif untuk berkata, ahli pilmu, saya yakin Anda pasti tahu mengapa saya ada di sini. Masih ada tiga hari lagi sebelum pembukaan domain lima elemen terpencil. Tiga hari ini akan menjadi periode persaingan paling ketat untuk mendapatkan posisi memasuki wilayah terpencil lima elemen. Kebanyakan sekte tidak memiliki penempatan yang cukup, sehingga sangat sedikit sekte yang akan menyerahkan penempatannya kepada orang lain. Ketika saya mengetahui bahwa penempatan Anda didistribusikan sendiri, saya sangat bersemangat. Ahli pilmu, silakan serahkan barang-barang Anda ke rumah Dao Satu Kami. Kami pasti akan membantu Anda menjualnya dengan harga yang memuaskan. Uji, di Akon Lu sangat dapat dipercaya. Zen Sao Ke berkata dari samping. Mau Uji sangat percaya pada Zen Sao Ke, jadi dia langsung berkata, di Akon Lu benar. Aku hanya berpikir untuk menjual 20 gelang di tanganku. Masih ada 20 gelang. Jangan khawatir, saya akan mengadakan lelang sebelum memasuki domain terpencil lima elemen. Jika kamu menyerahkan gelang-gelang ini kepadaku, aku pasti akan membantumu menjualnya dengan harga tertinggi. Mendengar bahwa Mau Uji masih memiliki 20 gelang, Lu Peng sangat gembira. Zen Sao Ke berkata, Uji, aku sarankan kamu ikut pelelangan ini juga. Meskipun wilayah terpencil lima elemen sangat besar, ada ribuan orang yang masuk sekaligus. Anda tidak hanya harus waspada terhadap kabut beracun binatang iblis, Anda juga harus waspada terhadap serangan diam-diam dari para pembudidaya. Di pelelangan, Anda dapat memilih beberapa metode perlindungan diri, seperti beberapa jimat, harta ajaib, del. Ketika Mau Uji mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Karena dia tidak memiliki pengalaman dalam hal ini, dia tidak memikirkan semua ini. Sekarang setelah Zen Sao Ke mengingatkannya, dengan ribuan orang masuk sekaligus, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada orang yang ahli dalam merampok orang. Lagi pula, kultifasinya rendah, jadi dia tidak berani ceroboh. Baiklah, aku serahkan ini pada diakon lu. Aku juga akan pergi ke pelelangan, kapan tepatnya. Mau Uji mengeluarkan semua gelang dari tas sutra emas dan memberikannya kepada Lupeng. Dia memutuskan untuk pergi ke pelelangan juga. Lupeng mengeluarkan sebuah token biok dan memberikannya kepada Mau Uji, ahli pilmu, token biok ini memungkinkanmu untuk memasuki salah satu lelang rumah Wandao secara gratis. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada saya, saya akan memberikan token biok ini kepada Master Pilmu. Lelang akan diadakan besok malam, dan lokasinya akan menjadi tempat lelang rumah Wandao. Setelah mengirim Lupeng pergi, Zen Sao Ke mengeluarkan tas lain dan memberikannya kepada Mau Uji. Uji, aku menjual gelang ekstra itu kepada seorang teman sebagai harga bantuan. Ada seribu batu roh kelas bumi di sini, ambillah. Mungkin kamu mungkin membutuhkannya di pelelangan. Selain itu, tanda yang diberikan Lupeng kepada Anda tidaklah sederhana. Ini tidak hanya memungkinkan Anda untuk mengikuti lelang rumah Wandao manapun, tetapi juga memungkinkan Anda untuk melakukan overdraft kuota Anda. Jangan membuangnya begitu saja. Banyak, Mau Uji tahu bahwa seribu batu roh tingkat bumi setara dengan 10 ribu batu roh tingkat suan, atau 100 ribu batu roh tingkat huang. Baginya, ini adalah keberuntungan yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Selain itu, hanya batu roh tingkat bumi yang dapat ditukar dengan batu roh tingkat suan. Sangat sedikit orang yang dapat menggunakan batu roh tingkat suan untuk ditukar dengan batu roh tingkat bumi. Sebenarnya tidak banyak. Karena ingin mendapat teman, saya menjual beberapa gelang dengan harga paling murah. Pada pelelangan, Anda akan menemukan bahwa harga gelang tersebut puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi dari ini. Aku sudah beritahu padamu sebelumnya, bunga dewa sejati bukanlah benda paling berharga di daerah terpencil lima elemen. Mereka yang bisa memasuki wilayah terpencil lima elemen, selama mereka keluar hidup-hidup, tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong, kata Zen Sao Ke dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan menerimanya. Mau Uji tahu bahwa dia tidak memiliki batu roh apapun. Bahkan jika dia ingin membeli sesuatu, itu akan sulit. Sebelum memasuki domain terpencil lima elemen, dia harus membuat beberapa persiapan. Pada saat ini, seluruh five elements desolate domain plaza telah berubah menjadi pasar yang ramai. Semua orang mencari informasi tentang gelang tersebut. Setelah seseorang mengetahui bahwa nomor 632 adalah milik rumah pil sembilan bulan, rumah pil sembilan bulan pun dikepung. Akhirnya, Zen Sao Ke berdiri dan mengatakan bahwa semua lima puluh satu gelang telah dibagikan. Baru kemudian masa bubar. Setelah gelang dibagikan, tidak ada seorang pun yang peduli siapa nomor 632. Paling-paling, dia hanyalah seorang pembuat pil yang meramu pil untuk rumah pil sembilan bulan. Mau Uji tidak tahu tentang hal-hal ini. Setelah menyerahkan gelang itu kepada Lupeng, dia menemani Yan R untuk mengobrol. Setelah itu, dia tinggal di rumahnya untuk meneliti pil pelindung jiwa duniawi. Pil ini sangat penting baginya. Sama seperti pil penguat roh, jika dia bisa meramu pil ini, akan lebih mudah baginya untuk meramu pil bumi tingkat 4. Satu-satunya masalah adalah pil pelindung jiwa bumi adalah pil bumi tingkat 4. Untuk meramunya, dia harus maju menjadi pemurni pil bumi tingkat 4. Ada tiga ramuan spiritual utama untuk pil pelindung jiwa bumi, Imperial Wood Jade Sprout, Radiant Light Fruit, dan Ice Radish Grass. Ketiga ramuan spiritual ini tidak murah. Adapun ramuan spiritual tingkat 4 dan tingkat 3 lainnya, semuanya dapat dibeli. Mau Uji berpikir sejenak, lalu menuliskan daftar untuk Zen Sao Kei agar membantunya membelinya. 136. Jika tempat yang paling ramai di Plaza Domain Terpencil 5 Elemen adalah kompetisi pil 5 elemen, maka tempat yang paling ramai saat ini adalah pelelangan rumah Wan Dao. Setiap orang yang datang ke wilayah Terpencil 5 Elemen tahu bahwa meskipun ada beberapa ribu penempatan untuk kompetisi pil wilayah Terpencil 5 Elemen, setiap penempatan sangatlah berharga. Namun kenyataannya setiap tempat sangatlah berharga, dan sekte tersebut tidak akan pernah memberikan tempat tersebut kepada orang lain. Bagi sebagian orang, mereka harus bergantung pada koneksi mereka, dan terlebih lagi, mereka harus mengeluarkan sejumlah besar uang. Dan sekarang, dalam lelang terakhir sebelum memasuki domain Terpencil 5 Elemen, rumah 1 Dao sebenarnya merilis 20 gelang untuk memasuki domain Terpencil. Ini adalah tempat untuk memasuki domain Terpencil 5 Elemen, siapa yang akan menjualnya. Sekarang, mereka dijual oleh rumah 1 Dao. Para kultifator yang datang ke domain Terpencil 5 Elemen mengagumi kemampuan rumah 1 Dao, dan di saat yang sama, mencoba yang terbaik untuk mengikuti pelelangan. Ketika mau uji tiba di pintu masuk pelelangan rumah Wan Dao, dia tidak percaya. Pintu masuk dipenuhi orang, dan banyak dari mereka masih mencari tiket untuk memasuki pelelangan. Sayangnya, tidak ada satupun calon di sini, jadi tentu saja mereka tidak bisa mendapatkan tiket. Mungkinkah orang-orang ini semua ada di sini untuk mendapatkan 20 penempatan untuk memasuki wilayah Terpencil 5 Elemen? Dengan banyaknya orang yang masuk, 2000 penempatan saja tidak akan cukup, apalagi 20. Mau uji tiba-tiba merasa bahwa dia telah meremehkan nilai gelang 5 Elements Desolate Domain. Seharusnya dia telah meremehkan nilai 5 Elements Desolate Domain. Sepertinya selain menemukan kristal penempa jiwa tak terukur, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun landasan bagi budidaya masa depannya. Berhenti, pelelangan akan segera dimulai. Bagi yang tidak punya tiket, silakan minggir. Tepat saat mau uji mencapai pintu masuk, dia dihentikan oleh dua orang kultifator. Mau uji mengangkat token giyok yang diberikan lupeng kepadanya, aku punya ini, seharusnya tidak ada masalah kan. Salah satu kultifator melihat token giyok milik mau uji dan buru-buru berkata, tidak masalah. Tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Itu memang berguna. Mau uji menyimpan token giyok itu dan mengikuti kultifator itu ke tempat pelelangan. Saat dia memasuki pelelangan, mau uji bahkan lebih terkejut. Ada banyak orang di luar venue, tapi banyak juga orang di dalam. Itu adalah kumpulan orang yang padat. Kultifator itu membawa mau uji sampai ke kotak 76 di lantai 2, dan berkata, tamu yang terhormat, silakan masuk. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa langsung memanggil seseorang. Setelah mau uji masuk, dia menemukan bahwa ruangan itu tidak hanya luas, tetapi juga memiliki pemandangan panggung lelang dan aula di lantai pertama. Setelah kultifator itu pergi, mau uji menutup pintu kotak dan menghela nafas dalam hatinya bahwa lupeng memang telah memberikan bantuan besar padanya. Dalam lelang seperti ini yang sulit didapat tiketnya, sungguh boros sekali bisa mendapatkan kamar pribadi. Selain dua kursi, ada juga tempat tidur kecil untuk beristirahat. Di depan kursi ada meja dengan papan kutipan di atasnya. Mau uji tidak buta, ia tahu bahwa papan cahaya ini dibentuk oleh suatu susunan. Di samping papan lampu, ada pegangan merah dengan kata-kata, beli secara anonim, tertulis di atasnya. Bahkan tanpa penjelasan, mau uji tahu apa maksudnya. Itu seharusnya pembelian anonim. Mau uji tidak ragu-ragu untuk menurunkan pegangan merahnya. Tidak peduli apa yang ingin dia beli, akan lebih baik jika dia tetap anonim. Mau uji duduk di kursi dan dengan tenang menunggu pelelangan dimulai. Dia tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, sebuah lonceng berbunyi nyaring di aula pelelangan. Setelah bel berbunyi nyaring, diskusi di aula menghilang dan seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang bersemangat, bersiap membeli barang-barang bagus yang mereka butuhkan dalam pelelangan itu. Sebuah altar pelelangan kristal dengan keliling sekitar 3 meter menjulang dari tanah. Di atas altar kristal ini, terdapat layar lelang berbentuk persegi yang dapat dilihat dari semua sisi. Rumah satu dao ini memang kaya dan sombong, hingga bisa mengadakan lelang besar di tempat sementara seperti wilayah terpencil lima elemen. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan ke atas altar kristal. Pria parubaya ini mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang jelas, domain terpencil lima elemen akan segera dibuka. Saya percaya bahwa semua jenius yang memasuki domain terpencil lima elemen akan berharap memiliki lebih banyak harta untuk melindungi diri mereka sendiri. Yang Mulia Lelang Dao House khusus untuk semua orang. Saya Bin Siki dari rumah Wan Dao, dan saya akan menjadi tuan rumah lelang ini. Selain 20 gelang yang diketahui semua orang, masih ada lebih banyak lagi harta karun misterius yang menunggu untuk Anda beli. Waktu sangat berharga, jadi saya tidak akan menyanyiakan waktu lagi. Pelelangan akan dimulai sekarang. Barang pertama yang dilelang adalah satu set pil penawar racun. Total ada 12 pil, dan semuanya adalah pil spiritual bumi tingkat 4. Harga awalnya adalah 300 batu roh kelas suan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 20. Saat kata-kata Bin Siki mendarat, harga set pil penawar racun ini melonjak dengan cepat, dan segera, mencapai 500 batu roh tingkat suan. Mouji berpikir dalam hati, tidak heran jika para penyuling pil kaya. Pil penawar racun ini pastilah pil spiritual bumi tingkat 4 yang paling biasa, tetapi harganya sangat mahal. Meskipun ia tahu bahwa pil penawar racun ini bisa efektif melawan kabut racun, Mouji tidak punya niat untuk membelinya. Dia sendiri adalah seorang pembuat pil, jadi bagaimana dia bisa membeli pil yang dibuat oleh orang lain. Mengenai pil penawar racun, dia memiliki setidaknya tiga jenis di tas penyimpanannya. Akhirnya, set pil penawar ini dibeli seharga 630 batu roh tingkat suan. Setelah barang pertama terjual, seorang wanita berjalan membawa piring batu giok. Bin Siki mengambil benda yang sangat kecil dari lempengan batu giok dan berkata, ini adalah topeng penyamaran peralatan spiritual tingkat rendah. Harga awalnya adalah 3000 batu roh tingkat suan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100. Lelang akan dimulai. Mouji terdiam. Peralatan spiritual ternyata semahal ini. Topeng penyamaran peralatan spiritual tingkat rendah bernilai 3000 batu roh tingkat suan, dan ini baru harga awal. Jelas, harga akhirnya akan lebih tinggi lagi. Smiting adalah profesi yang sangat menjanjikan, dan tampaknya lebih menjanjikan daripada penyempurnaan pil. Sambil mendesah dalam hatinya, Mouji tidak berniat belajar menempa. Ia mampu meramu pil terutama karena ia pernah menjadi ahli biologi dan botani. Kemudian, keberuntungan berpihak padanya, dan Shen Lian memberinya buku panduan pil tanpa kata-kata. Jika dia belajar menjadi pandai besi, dia tidak akan seberuntung itu. Namun, topeng penyamaran ini menarik perhatian Mouji. Tingkat kultifasinya terlalu rendah, dan dengan topeng penyamaran, dia akan jauh lebih aman. Sayangnya, harga ini tergolong mahal, dan Mouji sempat ragu-ragu sejenak. Ketika harga topeng penyamaran ini naik menjadi 6.000 batu roh kelas suan, Mouji benar-benar menyerah dalam menawar. Dia juga bisa dengan mudah menyamar, dan meskipun itu tidak terlalu cemerlang, tidak ada gunanya menghabiskan 6.000 batu roh kelas suan untuk membeli topeng. Topeng itu dibeli secara anonim seharga 80.700 batu roh kelas suan. Item ketiga adalah pisau panjang peralatan spiritual tingkat rendah, dan harga awalnya sudah lebih dari 3.000 batu roh tingkat suan. Mouji tidak tertarik dengan barang ini. Barang keempat adalah satu set pil. Setelah itu, barang kelima, ke enam, hingga barang kesebelas dilelang, tidak ada apapun yang diinginkan Mouji. Selanjutnya, kami akan melelang jimat ledakan S tingkat 5. Meskipun jimat ini hanya dapat digunakan sekali, itu cukup untuk menghadapi lawan manapun yang berada di bawah panggung danau sejati. Bahkan terhadap seorang kultifator tahap True Lake tingkat menengah, jimat ini dapat mengejutkan mereka dan menghentikan mereka sejenak. Harga awal jimat ini adalah 4.000 batu roh tingkat suan, dan setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 100. Perkataan Binsiki membuat Mouji mendesah dalam hatinya. Dia memang menginginkan jimat ini, tetapi sayangnya, dia hanya memiliki total 10.000 batu roh kelas suan. Hanya dalam waktu singkat, harga jimat ini naik menjadi 6.000 batu roh kelas suan. Mouji ingat bahwa token dioknya memiliki fungsi cerukan, dan mengingat tingkat kultifasinya yang rendah, ia memutuskan untuk membeli jimat ini. 7.300 batu roh tingkat suan. Saat Mouji menulis harga ini di papan penawaran, harganya naik menjadi 7.500. 9.000 batu roh kelas suan. Mouji hanya menambahkan 1.500 sekaligus. Tingkat kultifasinya lemah, dan dia tidak akan mampu mempertahankan dirinya dengan apapun. Harga ini tampaknya agak mahal, lagi pula, iceberg talismen hanyalah barang sekali pakai. Suara Binsiki terdengar, seseorang secara anonim menawar 9.000 batu roh kelas suan, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 9.000 batu roh kelas suan terjadi sekali. Mouji menatap papan lelang dengan cemas, dan jika ada yang menawar lebih dari 9.000 batu roh kelas suan, dia akan menyerah. Bagaimanapun, ini hanyalah permulaan, dan 10.000 batu roh kelas suan yang dia miliki tidak bisa digunakan begitu saja untuk membeli jimat, bukan? 9.000 batu roh kelas suan dijual 3 kali lipat. Setelah Binsiki meneriakkan kata, terjual, Mouji menghela nafas lega. Beberapa saat kemudian, sederet kata muncul di papan penawaran Mouji, silakan taruh 9.000 batu roh kelas suan di sana. Mouji belum pernah berpartisipasi dalam pelelangan tingkat tinggi sebelumnya, tetapi dia pernah mendengarnya. Melihat deretan kata ini, dia tahu bahwa papan ini sebenarnya adalah susunan transfer berskala kecil. Pada saat yang sama, Mouji juga tahu bahwa meskipun ia bisa melakukan cerukan dengan tokennya, ia pasti tidak bisa anonim. Untungnya, dia memiliki cukup batu roh. Mouji meletakkan 900 batu roh tingkat bumi di papan, dan beberapa saat kemudian, 900 batu roh itu diselimuti oleh cahaya redup, dan sebuah kotak giyok muncul di papan. Mouji membuka kotak giyok itu, dan memang ada jimat di dalamnya. Energi spiritual beredar di sekitar jimat itu, dan tampak ada garis-garis rune yang bersilangan di atasnya. Aura tipe S yang kuat merembes keluar, dan meskipun aura itu tidak diaktifkan, Mouji bisa merasakan gelombang rasa dingin menyerangnya. 900 batu roh tingkat bumi tidak terbuang sia-sia, dan jika dia menghadapi bahaya apapun di wilayah terpencil lima elemen, benda ini akan cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, kami akan melelang item yang telah dinanti-nantikan semua orang, gelang domain terpencil lima elemen, seribu. Suara Binsiki terdengar, dan Mouji bergegas mengambil jimat ledakan es. Gelang domain terpencil lima elemen adalah miliknya, jadi wajar saja jika dia harus memperhatikan harganya. Semakin tinggi harga gelang domain terpencil lima elemen, semakin besar keyakinannya untuk membelinya. Petik 2 titik titik titik. Harga awal untuk memasuki gelang domain terpencil lima elemen adalah seratus ribu batu roh kelas suan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari seribu batu roh kelas suan. Mendengar harga ini, Mouji menghirup udara dingin. Pantas saja Zen Sao Ke memberitahunya bahwa seribu batu roh tingkat bumi diberikan dengan setengah harga, namun seratus ribu batu roh tingkat suan adalah harga awal sebuah gelang. Itu terlalu kejam. 137. 150 ribu batu roh kelas suan. Saat Binsiki menyelesaikan kalimatnya, seseorang berteriak dengan keras. Setelah itu, tawaran seratus lima puluh ribu batu roh kelas suan muncul di layar penawaran besar. Rumah lelang pavilion pencarian dao memang bisa menuliskan tawaran seseorang tanpa mengedipkan mata, dan kemudian menampilkannya di layar penawaran. Pada saat yang sama, hal itu tidak membatasi orang untuk berseru dengan suara keras guna meningkatkan auranya. Jelas, kultifator yang memanggil seratus lima puluh ribu batu roh kelas suan ini sebenarnya menyebabkan seluruh rumah lelang terdiam sesaat. Penawaran awal adalah seratus ribu, dan penawaran berikutnya adalah lima puluh ribu. Ini memang sangat kejam. Seratus enam puluh ribu batu roh kelas suan, sebelum Bin Siki memanggil untuk kedua kalinya, seseorang akhirnya memanggil. Mungkin dia merasa peningkatannya terlalu sedikit, jadi dia juga menambahkan sepuluh ribu batu roh kelas suan. Tiga ratus ribu batu roh tingkat suan. Suaranya masih seperti suara kultifator pertama yang menambahkan lima puluh ribu. Kali ini, suaranya bahkan lebih bersemangat, dan dia menaikkan tawarannya dengan jumlah yang sangat besar, yaitu seratus empat puluh ribu. Tak sulit membayangkan jika seseorang terus menaikkan tawarannya, ia tak segan-segan menaikannya menjadi empat ratus ribu. Harga tiga ratus ribu batu roh kelas suan memang membuat banyak orang takut. Mungkin bukan harganya sendiri yang membuat banyak orang takut, tetapi kenaikan harganya. Barang dengan harga dasar seratus ribu, menaikkan tawaran sebanyak seratus enam puluh ribu sekaligus. Bahkan jika ada sekte yang menawar gelang itu, tidak akan ada kenaikan seperti itu. Seberapa besar keinginan orang ini terhadap gelang tersebut? Seseorang dapat membayangkan, jika seseorang menaikkan tawaran pada saat ini, itu pasti akan menjadi pertarungan di mana kedua belah pihak akan menderita. Seseorang menawar tiga ratus ribu batu roh, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, maka gelang ini milik teman ini. Tiga ratus ribu batu roh kelas suan dijual satu kali, tiga ratus ribu batu roh kelas suan dijual dua kali, tiga ratus ribu batu roh kelas suan dijual tiga kali. Terjual. Setelah pengumuman Bin Siki, gelang pertama akhirnya dilelang. Mau uji menghela nafas lega. Mau uji menghela nafas lega. Jika satu gelang bernilai tiga ratus ribu batu roh kelas suan, maka berapa nilai dua puluh gelang? Tanpa diragukan lagi, dia benar-benar menjadi kaya kali ini. Selanjutnya kita akan melelang sebuah skill sihir. Karena skill ini belum lengkap, dan hanya ada satu jurus. Sayangnya jurus ini belum lengkap sehingga kita tidak mengetahui grade dari skill tersebut. Tapi menurut pengalaman kami, keterampilan sihir ini setidaknya adalah tingkat bumi tingkat halus. Terdengar suara tertahan di aula lelang. Keterampilan sihir tingkat bumi atau lebih tinggi jelas merupakan harta karun. Sekalipun tidak lengkap, tetap saja akan menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Perlu diketahui bahwa teknik kultivasi tingkat manusia yang berharga juga dianggap sebagai teknik kultivasi yang langka, apalagi teknik sihir tingkat bumi. Namun, keterampilan sihir ini sangat tidak lengkap. Hanya ada satu gerakan, dan itu tidak cukup lengkap. Bagaimana mungkin seseorang bisa memperjuangkannya? Mau uji menduga bahwa meskipun keterampilan ini belum lengkap, harganya tidak akan murah. Ini karena dia belum pernah melihat teknik atau keterampilan kelas bumi sebelumnya. Sekalipun tingkat keahliannya tinggi, dia tidak berniat untuk bergerak. Dalam lelang ini, dia dianggap telah melihat sebagian dunia. Di depan harta karun sungguhan, belum lagi ratusan ribu batu roh, bahkan jumlahnya seratus kali lipat tidak dianggap banyak. Batu roh harus digunakan pada saat yang tepat. Batu roh tidak boleh digunakan sembarangan. Kompetisi P5 Elemen semacam ini tidak sering terjadi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Keterampilan yang belum lengkap ini disebut Seven Styles Lightning Sky. Tawaran awal adalah 50 ribu batu roh kelasuan. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari seribu batu roh kelasuan. Penawaran dimulai sekarang. Suara Bin Siki terdengar di panggung lelang. Mau uji, yang awalnya tidak berniat membelinya, segera berubah pikiran ketika mendengar bahwa itu adalah Seven Styles Lightning Sky. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki satu keterampilan pun sekarang. Lebih tepatnya, teknik revolving star passage sepertinya bukan sebuah skill. Dan karena pedang tak terlihat adalah keterampilan pedang, dia belum mempelajarinya. Jika itu adalah keterampilan lain yang belum lengkap, dia tidak akan peduli, dan dia juga tidak akan mau membelinya. Namun, dia memiliki sumber petir di dalam dirinya. Keterampilan atribut petir sangat penting baginya. Dia menginginkan keterampilan ajaib ini. 52 ribu batu roh kelasuan. Mau uji adalah orang pertama yang mengajukan tawaran secara anonim. 80 ribu batu roh kelasuan. Tepat saat mau uji menawar, sebuah suara kasar terdengar di seluruh pelelangan. Setelah itu, 80 ribu batu roh kelasuan yang menarik muncul di layar penawaran. Jika itu adalah Seven Styles Lightning Sky yang lengkap, tidak perlu membicarakan 80 ribu. Bahkan 8 juta batu roh kelasuan pun masih jauh dari itu. Tetapi untuk keterampilan atribut petir yang tidak lengkap hanya dengan satu gerakan, dan bahkan gerakan ini pun tidak lengkap, 50 ribu batu roh kelasuan tidaklah rendah. 80 ribu bahkan lebih konyol lagi. Jadi, saat harga ini muncul, tidak ada orang lain yang menawar. Atau lebih tepatnya, tidak ada orang lain yang menawar selain mau uji. Metode penawaran ini mungkin membuat orang lain takut, tetapi tidak akan membuat mau uji takut. Orang yang menawar seperti ini, pertama, adalah orang malang yang tidak memiliki banyak batu roh dan ingin menakut-nakuti orang lain. Kedua, mereka terlalu kaya, dan tidak mau menawar dengan orang lain. Yang ketiga adalah mereka terlalu menginginkannya. Dari sudut pandang mau uji, orang pertama yang menawar 140 ribu batu roh tingkat suan untuk gelang tersebut seharusnya termasuk tipe ketiga. 80 ribu batu roh tingkat suan dijual satu kali, apakah ada orang lain yang menawar? 90 ribu batu roh tingkat suan, seseorang telah menaikkan harganya menjadi 90 ribu batu roh tingkat suan. Bin Siki adalah orang pertama yang melaporkan bahwa seseorang telah menaikkan harga, dan harganya masih 90 ribu batu roh kelas suan. 150 ribu batu roh kelas suan. Suara kasar itu menaikkan harga sekali lagi. Kali ini, ada sedikit nada tegas dalam suaranya, dan dia langsung menaikkan harga sebesar 60 ribu. Jelas, dia sangat tidak puas dengan tawaran mau uji. 160 ribu batu roh tingkat suan. Mau uji sama sekali tidak tergerak. Dia telah menemukan sesuatu yang berguna baginya, dan dia memiliki cukup batu roh untuk membelinya. Mengapa dia memberikannya kepada orang lain? Kawan, kau ingin melawan klan Yulin Lei ku. Skill petir ini hanya berguna untuk klan Lei ku. Saya harap teman itu akan menunjukkan belas kasihan, dan klan Lei saya pasti akan membalas budi Anda. Jika kau benar-benar ingin melawan klan Lei ku, maka kita akhirnya akan bertemu lagi. Sebelum lelaki bersuara kasar itu sempat menyelesaikan perkataannya, Bin Siki menyela, rumah dao tunggalku tidak mengizinkan siapapun mengancam kami. Jika kau berani mengancam kami lagi, silakan segera pergi. Pria itu sepertinya tahu betapa kuatnya rumah Wan Dao. Karena dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan, dia sebaiknya menawar lagi, 170 ribu batu roh kelas Suan. Ketika Mouji mendengar ini, dia tertawa di dalam hatinya. Sebenarnya ada orang seperti itu. Lelang adalah tentang penawaran. Penawarannya sendiri adalah cara yang sangat normal untuk menaikkan harga. Di sisi lain, orang ini menaikkan harga puluhan ribu setiap saat. Dan dia bahkan mengatakan bahwa dia akan melawan klan Lei. Apakah klan Lei sangat mengesankan? Dia, Mouji, tidak tahu apa itu klan Lei. 171 ribu batu roh kelas Suan. Mouji tidak ragu untuk menaikkan harganya. Dia menawar secara anonim, jadi apa yang perlu ditakutkan? Karena kamu mengatakan bahwa aku akan melawan klan Lei kamu, maka aku benar-benar tidak ingin memberi kamu wajah apapun. Saya akan menaikkan harganya seribu. Huff, beraninya kau. Pria bersuara kasar itu tidak menaikkan harganya. Jelas, dia sudah mencapai batasnya. Bin Siki memanggil tiga kali berturut-turut. Tidak ada orang lain yang menaikkan harga. Akhirnya, Seven Styles Lightning Sky yang belum lengkap diperoleh oleh Mouji. Baru saat Bin Siki meneriakan kata, kesepakatan, Mouji ingat bahwa dia sudah tidak punya batu roh lagi. Dia menawar secara anonim, jadi apa yang bisa dia lakukan tanpa batu roh? Pada saat ini, papan lampu di atas meja di depannya menyala. Sederet kata muncul di sana, yang membuat Mouji menghela nafas lega, jika kamu memiliki lebih dari 10 ribu batu roh kelas suan, silakan pergi ke belakang rumah satu dao untuk menyelesaikan transaksi sebelum kamu pergi. Tak lama kemudian, Mouji mengerti alasannya. Jika dia menggunakan papan cahaya transfer ini untuk mentransfer semua 170 ribu batu roh kelas suan miliknya, mungkin butuh waktu satu jam untuk menyelesaikan transfer tersebut. Selama proses pelelangan, tidak ada yang peduli dengan insiden kecil di mana seseorang muncul untuk mengancam Mouji. Ini adalah kejadian umum di banyak pelelangan. Itu hanya bentuk penawaran. Pelelangan berlanjut. Mouji tidak menawar lagi. Dia melihat bahwa sebagian besar itemnya adalah pil penyembuhan dan harta sihir ofensif. Barang yang paling populer adalah gelang Five Elements Desolate Domain. Setiap gelang yang keluar sangat kompetitif. Harga setiap gelang melebihi 400 ribu batu roh kelas suan. Sebagian besar gelang dijual seharga 500 ribu batu roh kelas suan. Hal ini membuat Mouji mengagumi orang pertama yang membeli gelang itu. Harga orang ini terlalu konyol. Dia menakuti semua orang. Pada akhirnya, dia hanya menggunakan 300 ribu batu roh kelas suan untuk membeli gelang. Selanjutnya, kita akan menawar peta. Peta ini menggambarkan suatu tempat di Five Elements Desolate Domain. Selain bunga dewa sejati, ada harta karun yang bahkan lebih berharga daripada bunga dewa sejati. Kultifator yang menemukan tempat ini terlalu lemah, jadi dia tidak berhasil mendapatkannya. Saat kata-kata Bin Siki keluar, kerumunan menjadi gempar. Barang lelang ini bahkan lebih seru dari gelang lima elemen. Mengapa begitu banyak orang mencari gelang lima elemen? Bukankah itu karena bunga dewa sejati? Sekte itu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengirim murid-murid mereka ke domain terpencil lima elemen. Itu juga karena bunga dewa sejati. Bayangkan, jika ahli tahap dewa kehampaan lingkaran besar suatu sekte maju ke tahap dewa sejati, status sekte itu akan melambung tinggi. Sekarang lokasi bunga dewa sejati dibawa keluar untuk dilelang, mustahil untuk tidak menarik perhatian. Terlebih lagi, yang ada bukan hanya bunga dewa sejati, tapi ada sesuatu yang bahkan lebih berharga dari bunga dewa sejati. Kata-kata Bin Siki membawa sedikit kegembiraan. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Saya yakin ini adalah harta karun yang akan menggerahkan semua orang di sini. Ini juga salah satu harta karun misterius yang akan kami lelang malam ini. Keaslian peta ini di atas 90 persen. Hal ini dikarenakan orang yang membawa peta ini telah bersumpah dengan darahnya. Sekarang, tawaran awal untuk peta ini adalah 200 ribu batu roh kelasuan. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 ribu. Batu roh memang tidak berguna. Mau uji mendesah dalam hatinya. Peta acak saja akan menghabiskan ratusan ribu batu roh kelasuan. Dia benar-benar harus berhemat dengan jumlah batu rohnya yang sedikit. Mengenai peta ini, mau uji tidak punya niat untuk ikut campur. Dia tidak tertarik pada bunga dewa sejati. Yang lebih penting, dia tahu bahwa pasti ada lebih dari satu salinan peta ini. Karena orang itu bersedia menjual peta ini ke Wandao House, dia juga bisa menjualnya ke orang lain. Jika ada lebih dari satu salinan, itu berarti satu hal. Bahkan jika orang yang memiliki peta menemukan lokasinya, dia harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati untuk mendapatkan bunga dewa sejati. Dengan tingkat kultifasinya yang rendah, bahkan jika dia mendapatkan petanya, dia tidak akan berani melewatinya. Mau uji tidak tertarik dengan peta itu. Namun ternyata banyak juga yang berminat. Dalam waktu singkat, harga peta melonjak hingga 300 ribu batu roh kelasuan. Akhirnya, peta dengan bunga dewa sejati dibeli oleh seseorang seharga 460 ribu batu roh kelasuan. Bin Siki sangat puas dengan harga ini. Dia mengangkat tangannya dan mengambil benda hitam dari piring giyok di tangan kultifator wanita di sampingnya. Dia berkata, barang berikutnya yang akan dilelang adalah harta yang sangat berharga. Bahkan saya sangat ingin memiliki harta ini. Saya yakin semua orang di sini merasakan hal yang sama. Bahkan mau uji pun tertarik dengan perkataan Bin Siki. Sejak Bin Siki menyelenggarakan pelelangan, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin memiliki harta karun ini. 138. Ini adalah baju besi spiritual yang terbuat dari sutra alam gagak surga. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah baju besi ini adalah perlengkapan spiritual tingkat rendah. Dengan itu, Bin Siki menggoyangkan benda itu di tangannya, dan sebuah kemeja yang sangat tipis muncul di tangannya. Alasannya mengapa dia mengatakan itu disayangkan adalah karena sutra alam Heaven Crow merupakan bahan pandai besi bermutu tinggi, dan sangat sulit didapat. Biasanya, yang terburuk adalah peralatan spiritual tingkat menengah, dan yang lebih baik adalah peralatan spiritual tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kegagalan dalam menyempurnakan senjata spiritual tingkat rendah. Mo Woo Ji langsung tergoda. Kemeja ini mampu melindungi hampir seluruh bagian tubuhnya mulai dari pinggang hingga leher. Ini tidak sesederhana sekedar sepotong baju zirah. Terlebih lagi, di dalam hati Mo Woo Ji, baju ini memiliki kegunaan lain baginya. Saat dia menggunakan sambaran petir untuk membuka meridiannya, baju ini bisa menyelamatkannya dari banyak rasa sakit. Ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah jika dia membuka meridiannya di danau petir, dan sambaran petir yang kuat tiba-tiba muncul, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terbunuh. Lagi pula, siapa yang bisa yakin bahwa petir di danau petir akan sama dengan petir di ruang penangkal petir? Mempertahankan intensitas tertentu setiap saat. Bahkan sambaran petir di ruang penangkal petir pun tidak bisa dijamin selalu sama, bukan? Jika dia memiliki set pakaian ini, dia tidak akan terbunuh sebelum dia bisa bereaksi, bahkan jika itu adalah sambaran petir yang tiba-tiba dan kuat. Dia harus mendapatkan baju ini, tidak peduli seberapa mahal harganya. Harga awal dari kemeja sutra alam Heaven Crow ini adalah 300 ribu batu roh tingkat suan. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 10 ribu batu roh tingkat suan. Penawaran dimulai sekarang. 310 ribu batu roh kelas suan. 330 ribu batu roh kelas suan. Setelah Bin Siki mengumumkan dimulainya penawaran, layar penawaran tidak berhenti melompat. Jelasnya, Mo Woo Ji bukan satu-satunya yang mengincar ke meja sutra alami Heaven Crow ini. 500 ribu batu roh kelas suan. Saat tawaran ini keluar, harga dilayar melambat secara signifikan. 500 ribu batu roh kelas suan adalah ambang batas. Tidak semua orang bisa begitu saja mengeluarkan begitu banyak batu roh. 550 ribu batu roh kelas suan. Mo Woo Ji berseru. Ia menambahkan 50 ribu batu roh kelas suan sekaligus, tetapi ia sangat jelas bahwa ini bukanlah harga akhir. Jika dia tidak memiliki cukup batu roh, maka ini akan menjadi proses penawaran yang sulit. Untungnya, dia tidak kekurangan batu roh. 600 ribu batu roh kelas suan. Tepat saat tawaran Mo Woo Ji muncul, tawaran itu diperbarui. Tanpa ragu, Mo Woo Ji menulis, 650 ribu batu roh kelas suan. Kenaikan 50 ribu bukan lagi permainan yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Saat ini, hanya ada dua baris kutipan di layar penawaran yang terus berubah. Semua orang di tempat pelelangan tahu bahwa hanya mereka berdua yang menawar. 1 juta batu roh tingkat suan. Tampaknya marah dengan penawaran Mo Woo Ji yang tak henti-hentinya, pesaing lainnya langsung menaikkan harga menjadi 1 juta. Mo Woo Ji dengan tenang menyebutkan harga 1,05 juta batu roh kelas suan. Dia sudah memutuskan bahwa meskipun batu roh kelas suan mencapai 5 juta, dia tidak akan menyerah. Jubah sutra alami Heaven Crow ini jelas tidak bernilai sebanyak itu batu roh. Namun, Mo Woo Ji tidak pertama-tama melihat nilai barang itu, tetapi seberapa berguna barang itu baginya. Satu set pakaian yang bisa menyelamatkan nyawanya kapan saja, mengapa Mo Woo Ji pelit dengan batu roh. Batu roh pada dasarnya berharga, tetapi tidak peduli seberapa berharganya, itu tidak lebih penting dari nyawanya. Pesaing Mo Woo Ji sepertinya merasakan tekad Mo Woo Ji. Tawaran ini jelas menunjukkan bahwa dia berencana memperjuangkannya untuk waktu yang lama. Selain itu, setiap tawaran Mo Woo Ji adalah 50 ribu batu roh kelas suan. Dia bukanlah seseorang yang kekurangan uang. Yang lebih penting, harga ini jauh melebihi nilai jubah itu. Ketika Mo Woo Ji menaikkan harga menjadi 1,05 juta, dia berhenti menawar. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? 1,05 juta batu roh kelas suan dijual sekali, 1,05 juta batu roh kelas suan dijual dua kali. 1,05 juta batu roh kelas suan dijual tiga kali. Terjual. Bin Siki dengan gembira meletakkan tangannya di balok kayu itu. Fakta bahwa jubah sutra alam gagak surga ini bisa dijual seharga 800 ribu sudah di luar dugaannya. Dia tidak menyangka harga sebenarnya 1,05 juta. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Lelang terus berlanjut. Sepanjang jalan, beberapa barang yang diinginkan Mo Woo Ji muncul, tetapi tidak terlalu banyak. Setelah beberapa tawaran yang gagal, dia langsung menyerah. Sampai akhir lelang, dia tidak menawar lagi. Sedangkan untuk harta karun misterius kedua yang disebutkan oleh Bin Siki, sebuah pedang panjang spiritual tingkat tinggi, di mata Mo Woo Ji, harta karun itu bahkan tidak seberharga jubah sutra alam Heaven Crow miliknya. Ketika Mo Woo Ji kembali ke perkemahan rumah pil 9 bulan, hari sudah sore di hari kedua. Awalnya, ia hanya memiliki beberapa batu roh tingkat rendah, tetapi sekarang ia memiliki 10 ribu batu roh tingkat bumi dan sebuah kartu batu roh. Setelah dikurangi biaya rumah Dao 1 dan jubah sutra alami langit petir 7 gaya dan gagak langit, dia masih memiliki 780 ribu batu roh tingkat bumi di kartu batu rohnya. Ini setara dengan 7.800.000 batu roh tingkat suan. Kartu batu roh ini dapat digunakan untuk menarik batu roh dari cabang manapun di rumah Dao 1. Sangat mudah digunakan. Ini juga karena tas penyimpanan Mo Woo Ji terlalu kecil. Kalau tidak, dia pasti akan menyimpan semua batu roh yang dia temui di sisinya. Di kediamannya sendiri, Mo Woo Ji pertama-tama menghabiskan waktu 1 jam untuk menyempurnakan jubah sutra alam Heaven Crow yang hitam. Baru setelah itu dia mengeluarkan Seven Styles Lightning Sky yang belum lengkap. Tulisan, Seven Styles Lightning Sky, masih terlihat jelas di gulungan kulit itu. Saat dia membaca lebih lanjut, kata-katanya menjadi kabur. Mo Woo Ji hampir tidak bisa mengetahui nama gaya pertama. Petir jatuh ke tanah. Setelah itu, yang ada hanya diagram teknik sirkulasi spiritual. Sisanya tidak lengkap. Adapun penjelasannya bahkan lebih tidak jelas lagi. Mo Woo Ji menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa menjadi gaya pertama yang tidak lengkap? Ini bahkan tidak bisa dianggap tidak lengkap. Paling banyak hanya punya dua nama. Oh, ada juga diagram teknik sirkulasi spiritual yang tidak lengkap. Tidak peduli apapun, Mo Woo Ji telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli barang ini. Tentu saja, dia tidak akan membuangnya begitu saja. Sambil memegang batu roh tingkat bumi, dia mulai mengedarkan energi spiritual sesuai dengan diagram. Energi spiritual mengalir melalui meridiannya tanpa hambatan apapun. Itu membawa sedikit energi unsur saat mengalir melalui beberapa meridian. Mo Woo Ji sangat gembira. Sepertinya dia secara alami cocok untuk teknik budi daya petir. Meskipun ini hanya keterampilan kilat yang belum lengkap, masih mudah baginya untuk mengolahnya. Kegembiraan Mo Woo Ji tidak berlangsung selama tiga detik. Rasa sakit yang mengerikan mulai membakar meridiannya. Itu benar, itu terbakar. Seolah-olah batu api merah telah dinyalakan di meridiannya. Robeknya membuat seseorang merasa putus asa. Lop, Mo Woo Ji jatuh ke tanah. Meskipun ia telah menggunakan petir untuk mengendalikan meridiannya, dan telah mengalami berbagai macam rasa sakit dan siksaan yang tidak manusiawi, ia belum pernah mengalami rasa sakit yang begitu mengerikan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah api membakar meridiannya. Kemudian, dari dalam keluar, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu. Kilatan petir biru merembes keluar dari tubuhnya. Seolah-olah mereka terbakar oleh api di meridiannya. Kilatan itu membombardir tanah, menyebabkannya berlubang. Pada saat ini, Mo Woo Ji berharap bisa melompat ke dalam gua es dan membiarkan udara terdingin meresap ke dalam tubuhnya. Perasaan kematian itu membayangi pikiran Mo Woo Ji. Mo Woo Ji tidak berani pingsan. Dia dengan paksa meraih tanah keras di tanah, mempertahankan jejak kesadaran di pikirannya. Ia curiga jika pingsan maka nyawanya akan hilang. Setelah bertahan selama setengah waktu dupa, Mo Woo Ji akhirnya berhasil mengedarkan teknik immortal-mortal. Saat teknik ini diaktifkan, nyala api di tubuhnya tampak sedikit melemah. Mo Woo Ji akhirnya punya waktu untuk mengatur nafas. Dia dengan panik mengedarkan teknik immortal-mortal. Dia menemukan bahwa teknik immortal-mortal adalah kunci untuk mengendalikan api yang membara di tubuhnya. Setelah masa dupa, api di tubuhnya akhirnya benar-benar hilang, menghilang tanpa jejak. Mo Woo Ji berdiri dengan gemetar. Selain bekas sambaran petir di tubuhnya, ada goresan di seluruh tanah. Sepasang tangan putih rampingnya sudah penuh dengan bekas luka. Semua kuku jarinya telah dicabut. Berjalan ke sisi cermin, Mo Woo Ji melihat wajah yang sangat pucat. Pakaiannya bahkan lebih compang camping. Ketakutan yang masih ada muncul di hatinya. Jika bukan karena teknik immortal-mortal, dia pasti sudah mati. Mo Woo Ji menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk meraih langit petir tujuh gaya yang compang camping. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Jika dia tahu benda ini berbahaya, dia akan memberikannya kepada orang yang mengancamnya. Lagipula, harganya lebih dari 100 ribu batu roh kelasuan. Jika dia menukarnya dengan batu roh tingkat rendah yang dia gunakan sebelumnya, jumlahnya akan lebih dari 1 juta. Pada akhirnya, Mo Woo Ji tidak tega membuangnya. Sebaliknya, dia menyimpannya di tas penyimpanannya. Setelah itu, Mo Woo Ji merasa ada sesuatu yang aneh. Ini seharusnya merupakan skill tipe petir. Mengapa setelah dia mengolahnya, tubuhnya terasa seperti terbakar. Setelah berpikir selama setengah hari, Mo Woo Ji masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya menyimpulkan bahwa fenomena ini disebabkan oleh teknik yang tidak lengkap, yang menyebabkannya menjadi gila. Woo Ji, kamu di dalam. Saat Mo Woo Ji duduk dan meneguk secangkir air, suara Zen Sao Ke terdengar dari luar pintu. Mo Woo Ji membuka pintu dan melihat Zen Sao Ke membawa tas besar. Suasana hatinya sedikit membaik. Zen Sao Ke seharusnya ada di sini untuk mengantarkan ramuan spiritual. Sebelum dia pergi ke pelelangan, dia telah meminta Zen Sao Ke untuk membeli ramuan untuk pil pelindung jiwa duniawi. Woo Ji, apa yang terjadi? Zen Sao Ke melihat penampilan Mo Woo Ji dan terkejut sesaat. Mo Woo Ji tampak seperti baru saja keluar dari neraka. Mo Woo Ji dengan lemah melambaikan tangannya, bukan apa-apa. Aku hanya mengalami beberapa masalah saat berkultivasi. Sao Ke, kau membeli ramuan ini untukku, kan? Kakak magang senior, Mu, apakah di ahli pil Mo yang kamu bicarakan? Sebuah suara yang jelas terdengar. Baru saat itulah Mo Woo Ji menyadari bahwa ada dua orang yang berdiri tidak terlalu jauh. Dia mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah Mu Ying. Yang satunya adalah seorang gadis cantik dengan wajah oval. Dia seharusnya yang baru saja berbicara. 139. Zen Sao Ke buru-buru memperkenalkan Mo Woo Ji. Woo Ji, kamu pasti tahu ahli pil Mo dari pagoda pil istana surga mencari, kan? Ini adalah Zuo Sao Yi dari danau pedang dari istana Heavens Eking. Selagi dia bicara, Zen Sao Ke menunjuk ke arah gadis cantik nan lembut di samping Mu Ying. Mu Ying juga tersenyum pada gadis lembut dan cantik bernama Zuo Sao Yi. Ya, dia adalah ahli pil Mo yang inginku perkenalkan kepadamu. Ahli pil Mo tidak hanya ahli dalam daupil, dia juga berpikiran luas. Barang murah Heavens Eking Palace. Pengucapan Zen Sao Ke tidak terlalu akurat, yang membuat Mo Woo Ji berpikir bahwa danau pedang adalah barang murah. Mo Woo Ji yakin bahwa Zen Sao Ke tidak akan mengatakan barang murah, jadi dia buru-buru bertanya, Sao Ke, apa maksudmu dengan barang murah dari istana Heavens Eking? Itu danau pedang, sama seperti pil pagoda. Di istana pencari surga, pagoda pil, danau pedang, puncak peralatan semuanya merupakan perwakilan terbaik istana pencari surga. Zen Sao Ke sepertinya sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan para kultifator, dan Mo Woo Ji memahami bahwa ini setara dengan berbagai profesi di istana Heavens Eking. Seniormu, senior Zuo, silakan masuk, meskipun dia tidak tahu apa tujuan mereka berdua datang ke sini, Mo Woo Ji tetap memberi isyarat untuk mengundang. Setelah melakukan gerakan ini, Mo Woo Ji teringat akan keadaan kamarnya yang mengerikan. Tepat saat Mo Woo Ji sedang berpikir apakah dia harus pindah ke kamar Zen Sao Ke untuk menghibur para tamu, gadis bernama Zuo Sao Yi itu sedikit mengernyit dan berkata, Seniormu, tiba-tiba aku merasa sedikit tidak enak badan, bagaimana kalau kita bicara lain kali. Ketika Mu Ying mendengar kata-kata Zuo Sao Yi, dia tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan nada meminta maaf kepada Mo Woo Ji, ahli pil Mo, junior Zuo sedang tidak enak badan, ayo kita berkunjung lagi lain kali. Dia juga tidak mengerti mengapa Mo Woo Ji tampak seperti dia akan mati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mo Woo Ji buru-buru melambaikan tangannya, dia bahkan tidak tahu untuk apa kedua wanita ini berada di sini. Setelah mengantar kedua wanita itu pergi, Mo Woo Ji dan Zen Sao Ke memasuki ruangan. Ketika Zen Sao Ke melihat kamar Mo Woo Ji, rahangnya ternganga, apa yang dilakukan Mo Woo Ji di kamarnya. Mo Woo Ji menepuk bahu Zen Sao Ke, Sao Ke, jangan khawatirkan kamarku. Katakanlah padaku, mengapa Mu Ying dan Zuo Sao Yi dari Istana Pencari Surga ada di sini. Jangan bilang mereka kekurangan tempat. Sekte lain mungkin tidak memiliki slot untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen, tetapi Mo Woo Ji yakin bahwa Istana Pencari Surga tidak akan memilikinya. Zen Sao Ke terkeke, Zuo Sao Yi itu adalah seorang jenius dari Danau Pedang Istana Pencari Surga, dan reputasinya tidak kalah dengan Mu Ying dari Pagoda Pil. Dia datang ke sini untuk menikahimu. Sepertinya dia tidak menyukaimu, jadi dia berbalik dan pergi. Mo Woo Ji menatap Zen Sao Ke dengan mata terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia yakin bahwa Zen Sao Ke tidak berbohong kepadanya, Sao Ke, bahkan jika aku memperoleh tempat kelima puluh dalam kompetisi pil, aku tidak akan diperhatikan oleh para jenius dari Istana Pencari Surga, kan? Apa yang sedang terjadi? Mo Woo Ji tidak jelek, tetapi dia juga tidak terlalu tampan. Terlebih lagi, dunia kultifasi tidak kekurangan pria tampan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang jenius dari Istana Pencari Surga seperti Zuo Sao Yi akan datang ke sini untuk menikahinya. Itu sama sekali tidak realistis. Zen Sao Ke terkeke, aku juga tidak sengaja mendengar percakapan mereka di luar. Sepertinya Zuo Sao Yi tidak ingin menjadi rekan Dao denganmu. Sebaliknya, sepertinya Zuo Sao Yi memiliki seorang kakak perempuan. Kakak perempuannya juga tampaknya memiliki akar spiritual biasa. Bahkan tanpa penjelasan Zen Sao Ke, Mo Woo Ji mengerti segalanya. Tampaknya penampilannya telah mendapat pengakuan. Zuo Sao Yi merasa bahwa meskipun akar spiritualnya adalah sampah, ia masih bisa meramupil, dan dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki potensi. Oleh karena itu, dia ingin memperkenalkannya sebagai saudara iparnya. Keke, jadi dia ingin menjadi kakak iparku, Mo Woo Ji terkeke, dan tidak terlalu memikirkannya. Zen Sao Ke mengusap hidungnya, sepertinya begitu. Menurutku, dari sudut pandangnya, memperkenalkanmu sebagai saudara iparnya bisa dianggap sebagai keberuntungan. Mo Woo Ji melambaikan tangannya, jangan bicarakan dia. Apakah kamu membantuku membeli ramuan spiritualku? Zen Sao Ke menyerahkan kantong di tangannya kepada Mo Woo Ji, ada tiga tumpukan ramuan untuk pil pelindung jiwa duniawi, tidak ada yang lain. Sudah cukup, Mo Woo Ji membuka tasnya dan melihatnya. Tanaman herbalnya terpelihara dengan baik, dan bahkan ada beberapa jimat pengumpul roh. Dia tidak berdiri hormat pada Zen Sao Ke, dan langsung melemparkan tanaman obat itu ke dalam tas penyimpanannya. Saat ini, dia tidak tahu cara meramu pil. Bahkan jika dia ingin berlatih, dia harus menunggu sampai dia memasuki wilayah terpencil lima elemen. Ini adalah pengenalan singkat tentang wilayah terpencil lima elemen, dan beberapa diagram sederhana. Ambillah, Zen Sao Ke mengeluarkan dua buku kecil dan menyerahkannya kepada Mo Woo Ji. Melihat Mo Woo Ji menyimpannya, Zen Sao Ke berkata, wilayah terpencil lima elemen hanya akan dibuka selama satu hari. Cepatlah beristirahat, aku tidak akan mengganggumu. Dia tahu bahwa Mo Woo Ji sangat perlu istirahat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengenai masalah Zuo Sao Yi, dia tidak akan menyebutkannya lagi. Meskipun Zuo Sao Yi adalah seorang jenius dari Danau Pedang Istana Heavens Eking, di mata Zen Sao Ke, pencapaian Mo Woo Ji di masa depan tidak akan lebih rendah dari pencapaian Zuo Sao Yi. Wanita itu telah meremehkan Mo Woo Ji. Ngomong-ngomong, bahkan jika Zuo Sao Yi tidak meremehkan Mo Woo Ji, Mo Woo Ji pasti tidak akan menikahi saudara perempuannya. Setelah Zen Sao Ke pergi, Mo Woo Ji segera memeriksa meridiannya. Setelah memeriksa semua meridian yang terbuka, dia akhirnya menghela nafas lega. Meskipun dia telah melalui penyiksaan yang tidak manusiawi, meridiannya masih dalam kondisi baik, tanpa tanda-tanda kerusakan. Sehari berlalu dengan cepat, Zen Sao Ru dan Zen Sao Ke tiba di kediamannya pagi-pagi sekali. Hari ini adalah hari untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Jika mereka melewatkan waktu, mereka tidak akan bisa masuk meskipun mereka memiliki gelangnya. Mo Woo Ji pertama-tama mengingatkan Yan Er, lalu Siong Siu Zu dan Fei Bingzu untuk menjaga Yan Er dengan baik. Baru setelah itu dia menuju ke pintu masuk wilayah terpencil lima elemen bersama Zen Sao Ke dan Zen Sao Ru. Adapun Zen Sao Ke, dia sudah meminta bantuannya. Jika dia benar-benar tidak bisa keluar dari wilayah terpencil lima elemen, dia akan meminta Zen Sao Ke untuk menjaga Yan Er selama beberapa tahun atas tanggung jawabnya, dan membiarkan Yan Er meninggalkan dunia ini dengan damai. Berdasarkan pemahamannya tentang Zen Sao Ke, Zen Sao Ke pasti akan melakukan ini. Bagaimanapun, ini bukanlah masalah besar bagi Zen Sao Ke. Bukankah ini perkemahan wilayah terpencil lima elemen istana pencari surga? Mo Woo Ji mengikuti di belakang Zen Sao Ke, dan benar-benar tiba di pintu masuk istana pencari surga. Zen Sao Ke tertawa, benar, pintu masuk ke wilayah terpencil lima elemen dijaga oleh istana mencari surga. Dari sini, Anda akan dapat memasuki domain terpencil lima elemen. Benar saja, Mo Woo Ji melihat banyak kultifator berlarian ke arah mereka, dan memasuki pintu masuk istana pencari surga. Woo Ji, Sao Ru, pakai gelang kalian dan masuklah. Aku akan berhenti di sini, dan aku mendoakan kalian semua mendapatkan panen yang melimpah di dalam. Sao Ru, jika kamu bertemu Woo Ji di wilayah terpencil lima elemen, kamu harus mendengarkan Woo Ji, dan tidak membuat keputusan sendiri. Setelah Zen Sao Ke selesai, dia secara khusus mengingatkan Zen Sao Ru. Dulu saat pertukaran pembuat pil, Mo Woo Ji dan Zen Sao Ru pernah datang ke pintu masuk istana Heavens Eking ini. Kali ini, ketika mereka melangkah ke pintu masuk istana Heavens Eking, mereka hanya melihat jalan setapak panjang yang dilapisi dengan batu-batu hijau. Banyak kultifator yang memasuki wilayah terpencil lima elemen mengenakan gelang, dan masuk melalui jalur ini, dan tak seorang pun berbicara banyak. Mo Woo Ji dan Zen Sao Ru mengikuti di belakang kerumunan, dan memasuki jalur panjang ini. Ketika mereka pertama kali memasuki jalur itu, mereka tidak merasakan apapun, tetapi setelah berjalan selama beberapa menit, Mo Woo Ji merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, Mo Woo Ji dan rekan-rekannya tiba di sebuah alun-alun melingkar kecil. Plaza ini sepertinya adalah ujung, dan tidak ada jalan lain menuju tempat lain. Alun-alun itu dikelilingi kabut, dan dengan ribuan orang berdiri di alun-alun ini, tampak agak ramai. Di sini, Mo Woo Ji sekali lagi melihat Dekan Feng dari istana pencari surga. Dia berdiri di tepi kabut dengan kedua tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia berdiri di kehampaan. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berjalan-jalan. Semua penggarap yang datang ke alun-alun kecil ini, berdiri dengan tenang di kejauhan, menunggu Dekan Feng berbicara. Setelah waktu dupa yang lain, Dekan Feng akhirnya mengambil langkah maju. Tatapannya menyapu kerumunan kultifator, dan dia berkata dengan suara yang jelas, semuanya bisa memasuki wilayah terpencil lima elemen juga merupakan semacam peluang. Saya harap kalian semua dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dan tidak mengecewakan harapan sekte kalian masing-masing. Setelah selesai berbicara, dia menatap ke dalam kehampaan, Saudara Ji, mari kita bekerja sama untuk membuka jalan menuju domain terpencil lima elemen. Mengikuti kata-kata Din Feng, sosok lain mendarat di depan orang banyak. Melalui kabut, Mouji tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang ini. Setelah orang ini mendarat, dia tidak menjawab, dan langsung mengibarkan beberapa bendera. Dekan Feng juga melangkah maju dan melemparkan beberapa bendera arai. Mouji hanya bisa mendengar serangkaian suara gemuruh, dan kabut di ujung alun-alun melingkar itu tampak perlahan terbelah. Sebuah jalan setapak yang kabur tampak samar-samar di depan alun-alun tanpa jalan setapak ini, dan bagian yang lebih dalam dari jalan setapak ini masih sepenuhnya diselimuti kabut, sehingga mustahil untuk melihat situasi dengan jelas. Setelah lima sampai enam menit penuh, suara gemuruh itu berangsur-angsur berhenti. Jalan setapak di ujung alun-alun itu sedikit lebih lebar, tetapi tingkat keburamannya masih sama seperti sebelumnya. Dekan Feng menghentikan apa yang sedang dilakukannya, dan berkata dengan suara lantang, jalan menuju domain terpencil lima elemen telah dibuka, dan aku ingin mengingatkan semua orang bahwa karena jalan itu baru saja dibuka, ada kabut racun di mana-mana. Setiap orang harus melewati jalur ini secepat mungkin, dan meninggalkan area di mana kabut racun berada. Kalau tidak, kamu mungkin akan memasuki wilayah terpencil lima elemen dan diracun sampai mati di pintu keluar jalur tersebut. Domain terpencil lima elemen hanya akan dibuka selama tiga bulan, dan setelah tiga bulan, jalurnya akan dibuka kembali. Setiap orang harus kembali menggunakan rute semula, dan kami tidak akan menunggu Anda jika Anda terlambat. Sekarang, semuanya masuk, dan percepat. Mengikuti perintah Dekan Feng, kerumunan kultifator bergegas menuju jalan setapak, dan menghilang ke dalam kabut. Zen Sauru berkata kepada Mo Wu Ji, Wu Ji, setelah kamu masuk, jangan berhenti menunggu, dan langsung pergi ke tempat yang aman. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi di domain terpencil lima elemen. Setelah mengatakan ini, Zen Sauru juga bergegas memasuki jalan setapak. Mo Wu Ji tidak berani tinggal di belakang, dan menelan dua pil pembersih racun, lalu mengikuti kerumunan itu masuk. 140. Saat dia memasuki lorong berkabut itu, Mo Wu Ji merasa seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuhnya. Mo Wu Ji memperhatikan bahwa banyak kultifator yang bergegas masuk bersamanya secara tidak sadar memperlambat langkah mereka, mungkin mengedarkan energi mereka untuk melawan jarum tersebut. Rasa sakit seperti jarum ini juga mempengaruhi Mo Wu Ji. Dia tidak mengedarkan energinya untuk melawannya, namun meningkatkan kecepatannya. Dia telah mengalami begitu banyak kesakitan dan siksaan, sehingga kesakitan semacam ini tidak memengaruhinya. Tingkat kultifasinya awalnya lebih rendah dari yang lain, jadi jika dia mengedarkan energinya untuk menahan rasa sakit, dia mungkin orang terakhir yang melewati lorong itu. Mo Wu Ji tidak hanya tidak melawan, kecepatannya malah meningkat, dan para kultifator di lorong itu pun tertinggal. Bagi para kultifator yang memasuki wilayah terpencil lima elemen, Mo Wu Ji pastilah salah satu orang dengan tingkat kultifasi tinggi, jadi ketika Mo Wu Ji menyerbu, mereka tanpa sadar mengalah. Setelah berlari selama hampir satu jam, penglihatan Mo Wu Ji tiba-tiba melebar. Ia melihat ratusan sosok berhamburan ke segala arah, dan tahu bahwa ia telah melewati lorong dan memasuki wilayah terpencil lima elemen. Meskipun masih ada kabut di sekitar, kabut tersebut jauh lebih tipis daripada sebelumnya. Di kejauhan, samar-samar ia dapat melihat puncak-puncak gunung dan hutan, memberikan kesan hampa dan sunyi. Energi spiritual yang padat membuat Mo Wu Ji menghela nafas. Pantas saja ada begitu banyak benda spiritual berharga di sini, dan mereka baru saja memasuki wilayah terpencil lima elemen, namun energi spiritualnya sudah begitu padat. Mo Wu Ji tidak berhenti sedetik pun, dia memilih satu arah, mempercepat langkahnya, dan pergi. Di alun-alun di luar wilayah terpencil lima elemen, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun padanya. Namun ini adalah wilayah terpencil lima elemen, jika dia terbunuh, itu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Setelah memilih arah, Mo Wu Ji berlari selama sehari semalam, sebelum tiba-tiba berhenti. Bukannya dia tidak bisa berlari lagi, tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa jika dia berlari terlalu jauh, dia mungkin tidak dapat menemukan jalan kembali. Mo Wu Ji mencoba mengingat, dia masih bisa mengingat bagaimana dia datang ke sini, tapi apakah dia bisa mengingatnya tiga bulan kemudian, itu akan menjadi masalah. Saat memikirkan hal ini, Mo Wu Ji buru-buru mengeluarkan selembar kertas dan pena, ingin menggambar perkiraan rutenya. Dia menunduk dan melihat gelang di pergelangan tangannya. Ada panah arah yang jelas di gelang itu. Arah yang ditunjuk anak panah itu adalah arah dari mana dia datang. Mo Wu Ji mengubah arah, dan anak panahnya masih menunjuk ke arah yang sama. Mo Wu Ji menghela nafas lega, berpikir bahwa benda ini bahkan lebih berguna daripada kompas. Dari kelihatannya, gelang ini bukan hanya bukti masuk ke dalam wilayah terpencil lima elemen, tapi juga bukti keluar. Gelang ini dapat dengan jelas menunjukkan dari mana dia berasal, yang berarti gelang itu juga dikendalikan oleh semacam susunan arah. Mo Wu Ji adalah seorang mortal pill refiner tier 3, dan kecepatan kultifasinya sangat mencengangkan. Namun, dia sama sekali tidak memiliki guru. Mengenai pemurnian senjata, formasi, jimat, dan sejenisnya, dia memiliki enam lubang terbuka, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Formasi susunan yang mereka temui sebelumnya adalah arah pertahanan sekte skala besar atau arah teleportasi skala besar. Yang terkecil adalah arah teleportasi papan cahaya paviliun 1 Dao. Terlepas dari susunan yang mana, Mo Wu Ji tidak memiliki kesempatan menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksanya. Sekarang gelangnya juga memiliki susunan kendali, minat Mo Wu Ji terusik. Kehendak spiritualnya dengan hati-hati meresap ke dalam gelang itu dan dia segera melihat pola saling silang yang rapat. Ini seharusnya adalah pola susunan legendaris. Sayangnya, Mo Wu Ji tidak dapat memahami satupun dari pola tersebut, jadi dia hanya dapat menarik kembali keinginan spiritualnya. Kaca, suara ledakan terdengar, dan cahaya terang memecah konsentrasi Mo Wu Ji pada gelang itu. Tepat saat Mo Wu Ji mengangkat kepalanya, suara ledakan lain terdengar, dan sambaran petir tebal jatuh dari langit. Seluruh langit menjadi gelap. Setelah sambaran petir tebal ini menyambar, sambaran petir kecil yang tak terhitung jumlahnya menyambar secara terus-menerus. Apakah akan turun hujan? Mo Wu Ji melihat sekeliling, dan segera menemukan sebuah gunung berukuran layak di kejauhan. Terlepas dari apakah akan turun hujan atau tidak, dia perlu mencari tempat untuk bersembunyi, tidur, dan kemudian membereskan situasi di sini. Mengaktifkan energi unsurnya, Mo Wu Ji dengan cepat tiba di kaki gunung, memilih tebing, dan memanjat. Setelah mendaki hingga ketinggian sekitar 20 meter, Mo Wu Ji mengeluarkan pisau tajam dan mulai menggali gua. Hal ini didasarkan pada pengalaman Mo Wu Ji. Menggali gua di atas tebing, pertama, dapat mencegahnya diserang serangga beracun, dan kedua, jauh lebih aman daripada mendirikan tenda di atas tanah. Kecepatan Mo Wu Ji sangat cepat, dan hanya dalam waktu satu jam, dia telah menggali tempat yang cukup besar untuknya tidur. Dia melepas pakaian luar dan gelangnya, dan meletakkannya di samping. Setelah memasuki domain terpencil lima elemen, dia telah berlari sehari semalam dan merasa sedikit lelah. Sekarang akan turun hujan, dia bisa memanfaatkan hujan tersebut untuk beristirahat sejenak. Sambaran petir terus berlanjut, dan suara gemuruh terus terdengar. Mo Wu Ji telah berbaring selama beberapa saat, tapi dia masih tidak mendengar suara hujan, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Bukannya dia belum pernah melihat petir tanpa hujan, tapi ini pertama kalinya dia melihat petir menyambar dalam waktu yang lama tanpa setetes hujan pun turun. Mo Wu Ji merangkak dengan rasa ingin tahu, lalu berjalan ke pintu masuk gua yang digalinya, dan melihat kekejauhan. Ledakan, namun suara gemuruh lain terdengar, dan yang membuat Mo Wu Ji takut adalah dia melihat seekor binatang iblis besar menyerbu ke arah sambaran petir yang tebal itu. Suara gemuruh itu membuat binatang iblis itu terpental dan jatuh ke dalam sebuah lubang besar. Tidak peduli betapa bodohnya Mo Wu Ji, dia tahu bahwa itu bukanlah hujan, tapi seekor binatang iblis yang sedang mengalami kesengsaraan. Dia pernah bertemu dengan para ahli tahap Yuan dan sebelumnya, seperti Yan Qianyin, tetapi dia belum pernah mendengar tentang kesengsaraan. Artinya, di surga ketiga alam bumi, tidak ada kesengsaraan petir. Sekarang dia melihat binatang iblis mengalami kesengsaraan, seberapa kuatkah binatang iblis ini. Mungkin kekuatan itu tidak akan lebih lemah dari dekan Feng dari istana mencari surga. Jika dia mendarat di tangan binatang iblis ini, apakah dia masih hidup? Cepatlah pergi, hanya itu yang ada di pikiran Mo Wu Ji. Sebelum dia bisa turun dari tebing, dia melihat binatang iblis yang tersambar petir merangkak naik dan menyerbu ke arahnya. Binatang iblis ini mungkin tidak sanggup menahan kesengsaraan petir, jadi ia ingin melarikan diri. Hati Mo Wu Ji dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa petir ini adalah binatang iblis yang sedang mengalami kesengsaraan, dia tidak akan tinggal di sini untuk menggali gua omong kosong bahkan jika dia basah kuyup oleh hujan. Boom! Kakak, kali ini, tiga sambaran petir mendarat secara berurutan. Dua sambaran petir pertama mendarat di tubuh binatang iblis berlumpur itu, menciptakan dua luka dalam yang bahkan bisa melihat tulangnya. Sambaran petir ketiga dihadang oleh tinju besar binatang iblis itu. Jelas sekali, binatang iblis ini tidak bisa menghindari sambaran petir dari kesengsaraan, dan kemanapun ia berlari, sambaran petir akan mengikuti. Mo Wu Ji akhirnya melihat dengan jelas bahwa lumpur berlumpur di tubuh binatang iblis itu adalah campuran darah dan lumpur binatang iblis itu. Tubuh binatang iblis ini penuh dengan luka, seolah-olah tersambar petir. Mo Wu Ji tiba-tiba berpikir, jika binatang iblis ini tidak lolos dari kesengsaraan, dan dipukul sampai mati, bukankah dia akan kaya? Sebelum Mo Wu Ji menyelesaikan pikirannya, Aum! Binatang iblis itu mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan dengan sebuah lompatan, ia menangkap mereka berdua. Ledakan! Sambaran petir lainnya mendarat, dan binatang iblis itu mengusir mereka berdua. Kilatan petir menyinari wajah pucat mereka, dan jantung Mo Wu Ji berdetak kencang. Sebelum dia memasuki wilayah terpencil lima elemen, dia sepertinya telah melihat dua orang ini. Terbaik! Kaca! Petir itu mendarat pada mereka berdua, dan sepertinya tidak ada gunanya karena mereka hancur berkeping-keping oleh petir itu. Kilatan petir sisa mendarat di pintu masuk gua abadi Mo Wu Ji, menyebabkan sebagian besar gua yang digali Mo Wu Ji runtuh. Pada titik ini, bagaimana Mo Wu Ji masih punya harapan untuk bertahan hidup. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan menunggu kematian. Pada saat ini, sambaran petir terus berjatuhan, dan binatang iblis itu sibuk menghadapi sambaran petir. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk melarikan diri. Saat ia memikirkan hal ini, Mo Wu Ji melompat turun dari tebing yang tingginya hampir 20 meter, dan melarikan diri secepat yang ia bisa. Merasa binatang iblis itu tidak mengejarnya, Mo Wu Ji berlari lebih cepat. Setelah setengah jam dupa, Mo Wu Ji tertarik dengan aroma aneh, dan tanpa sadar dia berhenti. Sebab, wangi itu membuat sekujur tubuhnya menjadi segar, seolah-olah ia telah haus beberapa hari, lalu ia pun meminum secangkir air mata air yang menyegarkan. Setelah itu, ia melihat sebuah air terjun yang indah, dan di dasar air terjun tersebut, terdapat beberapa bunga indah yang mengapung di permukaan air. Meskipun dia masih cukup jauh dari air terjun, energi spiritual yang pekat membuatnya merasa nyaman. Ini bunga teratai. Jantung Mo Wu Ji berdebar kencang, dan dia langsung ke girangan. Keharuman bunganya saja sudah cukup membuatnya merasa riang dan santai. Jika dia bisa menggali teratai di dalam kolam, mungkin kualitasnya lebih tinggi daripada teratai darah berharga miliknya. Dia sangat membutuhkan sutra teratai kualitas tinggi, dan hanya sutra teratai kualitas tinggi yang dapat membantunya membuka lebih banyak meridian. Meskipun sambaran petir masih bergemuruh di kejauhan, Mo Wu Ji tidak ragu untuk melompat langsung ke dalam kolam di bawah air terjun. Saat dia memasuki air, rasa dingin yang mengerikan langsung menembus tulang Mo Wu Ji, hampir menyebabkan dia membeku di dalam kolam. Karena rasa dingin inilah, pikiran serakah Mo Wu Ji langsung menjadi tenang. Teratai ini jelas merupakan harta karun, dan bagaimana mungkin tidak ada binatang buas di tempat ini untuk harta karun seperti itu. Satu-satunya alasan adalah karena teratai ini punya pemilik. Saat Mo Wu Ji memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia baru saja mencari kematian di tebing, dan sekarang dia mencari kematian di kolam ini. Itu tidak benar, jika ada binatang iblis yang menjaga tempat ini, mereka pasti sudah datang saat dia mendekati kolam. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Mungkinkah wilayah ini milik binatang iblis yang sedang mengalami kesengsaraan? Saat ia memikirkan hal ini, Mo Wu Ji menggigil, dan air kolam yang awalnya dingin hampir berubah menjadi es. Pada titik ini, Mo Wu Ji hampir yakin bahwa tempat ini milik binatang iblis. Dia mendekati kematian dengan datang ke sarang orang lain. Cepatlah pergi, pikiran ini terlintas di benak Mo Wu Ji. Mo Wu Ji segera menyingkirkan pikiran ini dari benaknya. Bukan saja dia tidak pergi, dia malah menyelam dengan kepala terlebih dahulu ke dalam kolam. Jika itu adalah berkah, itu tidak akan menjadi bencana, dan jika itu adalah bencana, dia tidak dapat menghindarinya. Apalagi dia sangat membutuhkan sutra teratai bermutu tinggi. Sejak dia menemukannya, jika dia kembali dengan tangan kosong, maka dia akan mengecewakannya karena ketakutan selama setengah hari. Dengan kecepatan tercepatnya, ia mencapai dasar kolam, dan kemudian menggunakan metode paling kasar untuk menggali lumpur. Beberapa menit kemudian, Mo Wu Ji berturut-turut menggali enam akar teratai, sebelum bergegas menuju permukaan kolam. Bukannya dia tidak mau menggali lagi, tetapi dia merasa terlalu kedinginan. Jika dia terus menggali, Mo Wu Ji curiga dia akan mati kedinginan di dasar kolam. Terima kasih.